Herpandi, SPIMSI, PHD dari Universitas Sriwijaya, Dr. Bara Pradian Syahputra dari IDI Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Ibu Laksmi Putri Ayu Ningtias, STP MSC, Dosen Teknologi Pangan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Ibu Hikmah Yulia Sari, STP MSC, Dosen Teknologi Pangan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, dan peserta webinar yang saya hormati yang saat ini berada di kediaman masing-masing. Dengan rasa syukur dan bahagia kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara webinar syaris dengan tema Keamanan Pangan untuk Penyediaan Pangan Sehat Guna Meningkatkan Imun Tubuh di Era Pandemi COVID-19. Peserta webinar yang berbahagia, sebelum memasuki acara, perkenankanlah kami untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara webinar seri session 14 dengan pembacaan doa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh peserta webinar untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanah airku pada daraku disanalah disanalah aku berdiri jadi pandu ibu Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah airku marilah kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah tanah hiduplah tanah hiduplah tanah hiduplah tanah bangsa kurayaku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah indonesia raya indonesia raya indonesia raya indonesia raya indonesia raya indonesia indonesia raya indonesia 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 raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia raya Indonesia raya Baik, terima kasih Saya sampaikan Acara yang ketiga Pembukaan webinar seri Session 14 Oleh Rektor Universitas Senah Datul Ulama Purwakerto Bapak Profesor Dr. Rohadi Abdul Hadi Kepada beliau dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Walaukoholah 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 Yang saya hormati Para pembicara Dr. Herpandi Dari Universiti Bicayam Palembang Dr. Barat Pradiansyah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Ibu Laksmi Putri Ayuning Tias Program Studi Teknologi Pangan Dan Ibu Siska Selaku Kapur Di Teknologi Pangan Dan seluruh peserta Webinar yang saya cintai Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Kita bisa bersama-sama Mengikuti Serius Webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknologi Pangan Universitas Nahdlatul Ulama Purwarto Jadi untuk Khususnya kami sampaikan kepada Pembicara bahwa Prodi ini Termasuk juga Universitasnya Ini mas adalah Prodi dan Universitas yang masih balita Namun demikian Saya bersyukur bahwa Aktivitas Akademis Cukup Giat Prodi-nya cukup kreatif Untuk Menelenggarakan Kegiatan-kegiatan Ilmiah Semacam ini Dan pada kali ini Webinar kali ini Prodi ini mengambil tema Tentang Keamanan Pangan Untuk penyediaan Pangan Guna Meningkatkan Imun tubuh Di masa pandemi COVID-19 Jadi saya kira Emang Sangat terkait Dengan kondisi sekarang Namun juga Kita harus Nyadari Kalau kita Bicara mengenai Keamanan Ketahanan Pangan Mengenai pangan Seharusnya Sebetulnya Kita Bangsa Indonesia Harus Bersyukur Hidup Di negeri Di bawah Samrut Katolistiwa Dalam rangkaian Berbagai pulau-pulau Yang ada di ini Sehingga Rangkaian Biografi pulau ini Telah mendukung Semua Kehidupan Yang luar biasa Di Di negeri ini Mendukung Kehidupan Keanekaragaman Hayati Yang luar biasa Dan kita Bersyukur Karena termasuk Salah satu negara Yang memiliki Keanekaragaman Hayati Yang tertinggi Kedua Ya Artinya apa Artinya dalam Keanekaragaman Hayati ini Kalau kita Bisa Terkait Dengan Pangan Sebetulnya Kita adalah Dikaruniai Anugrah Sebagai Lumbung Pangan Yang luar biasa Bahkan Bukan hanya Lumbung Pangan Tapi Obat-obatan Maupun Kebutuhan Kebuatan Lain Sehingga Saya masih ingat Pada Waktu Saya mengikuti Orasi Profesor Deputi Ilbu Pengetuan Hayati Lipi Profesor Endang Sukara Menyebutkan Bahwa Kita Memiliki Emas Hijau Jadi Kita Tidak hanya Tambang Emas Tambang Perak Tapi Tambang Emas Hijau Yang berupa Keanekaragaman Hayati Ya Karena Bukan apa Pak Saya kira Beliau Menyebutkan Emas Hijau Karena Memang Potensi Dari Keanekaragaman Hayati Ini Sangat Tinggi Misalkan Dalam Hal Potensi Dalam Pangan Karena Kita Konteksnya Adalah Pangan Pada Hari Ini Kita Memiliki Berbagai Ragam Sumber Pangan Baik Itu Berupa Seria Seria Biji-bijian Buah-buahan Sayur-mayur Ubi-ubian Yang Luar Biasa Yang Semua Ini Sebetulnya Hayatnya Dapat Mendukung Apa Kehidupan Kita Di Negeri Ini Belum Lagi Kita Memiliki Keanekaragaman Mikro Jasad Renik Yang Saya kira Ini Tuhan Allah Telah Menciptakan Itu Semua Mikro Ini Tentunya Akan Dapat Dimanfaatkan Baik Selangsung Mereka Tidak Langsung Mungkin Kaitan Dengan Apa Pangan Ini Dapat Dimanfaatkan Seroktimal Untuk Membantu Dalam Proses Pengolahan Pangan Ini Mikro Akan Berperan Disitu Dan Tuhan Telah Mengaruhi Kita Semua Dan Telah Menyediakan Kita Semua Dengan Hal-hal Seperti Selain Itu Mikro Akan Banyak Berperan Baik Dalam Opat-opatan Maupun Yang Lain-lain Kalau Kita Lihat Apa Marilah Kita Lihat Salah Satu Contoh Saja Kita Kait Dengan Pangaman Di Luar Tentunya Kita Makanan Kita Padi-padian Mari Kita Lihat Sumber Pangan Yang Lain Sebagai Misal Kita Lihat Sumber Pangan Umbi Umbian 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 Sebetulnya Juga Dapat Dijadikan Sebagai Sumber Utama Pangan Kita Misalnya Umbian Banyak Ada Ubi Kayu Ubi Jalar Dan Sebagainya Ubi Jalar Yang Barangkali Kita Kalau Orang Banyumas Bilangnya Muntur Muntur Kadang-kadang Sekarang Mungkin Agak Anu Tapi Sekarang Sudah Sudah Mulai Trend Lagi Khusus Di Mall Pun Ada Ubi Jalar Ubi Cilembu Dan Sebagainya Mundul Mundul Ini Sebetulnya Memang Sebagai Salah Satu Dapat Sumber Karbohidrat Dengan Kadar Glisemik Yang Rendah Saya Kira Itu Nanti Dokter Bisa Menjelaskan Itu Bagaimana Itu Dan Juga Mundul Ini Ternyata Baik Ubinya Maupun Daunnya Khususnya Itu Dapat Dijadikan Sumber Vitamin A Dapat Dijadikan Sebagai Sumber Antioksidan Yang Tinggi Bahkan Di daun Proteinnya Pun Mencapai 29% Jadi Artinya Itu Sangat Potensial Apalagi Kemudian Barangkali Dalam Kaitan Sekarang Pandemi Untuk Meningkatan Immunitas Barangkali Mungkin Dokter Bara Bisa Elaborasi Lebih Lanjut Bagaimana Vitamin Antioxidan Kaitannya Dengan Immunitas Dan Sebetulnya Kalau kita Lihat Di Literatur Umbi Umbi Jalar Ini Sudah Digunakan Sebagai Bahan Pangan Utama Yang Dalam Raging Ketujuh Besar Di Dunia Ini Yang Produksinya Bisa Mencapai 115 Ton Dalam Sumber Umbi Umbi Jalar Ini Dan Ya Memang Kalau kita Bicara Lihat Tanya Mundul Tapi Hakikatnya Kalau kita Lihat Keanegar Gaman Mundul Itu Sendiri Umbi Jalan Sangat Tinggi Di Dunia Ini Terdapat Lebih Kurang Bisa Mencapai Seribu Kultifan Umbi Jalan Apalagi Di Kita Pun Banyak Sebagai Contoh Mungkin Di Papua Saja Kalau Kita Lihat Papua Di Lembah Balim Wamena Lembah Balim Itu Disana Ditemukan Tidak Kurang Dari 224 Kultifan Dalam Satu Lokasi Yang Enek Dan Ubi Jalan Itu Sendiri Disana Sebagai Pang Maka Disana Barangkali Kalau Anda Yang Pernah Ke Lembah Bali Mbak Mena Disana Ada Tradisi Pacara Bakar Batu Jadi Ubi Jalan Dibakar Dengan Batu Jadi Belum Lagi Tentunya Banyak Juga Yang Masih Belum Diterindikasi Juga Kultifal Kultifal Yang Ada Itu Salah Satu Contoh Mungkin Tadi Nanti Juga Akan Disebutkan Mengenai Hewannya Ikan Ikan Juga Merupakan Sumber Salah Satu Sumber Juga Yang Potensial Kita Memiliki Keanekaragaban Ikan Yang Juga Luar Biasa Misalnya Mungkin Ikan Air Tawar Saja Di Indonesia Bagian Barat Terdapat Kurang 900 Jenis Potensi Yang Sangat Luar Biasa Yang Kita Miliki Yang Tuhan Telah Menganugerahkan Kita Suatu Kekayaan Yang Luar Biasa Jadi Sumber Tangan Kita Banyak Namun Kenapa Tangan Kadang-kadang Sering Menjadi Suatu Tema Tema Diskusi Yang Menjadi Suatu Seperti Permasalahan Permasalahan Ini Ini Kalau Saya Melihat Tampaknya Kita Ini Banyak Ternina Bobokan Lebih Banyak Ternina Bobokan Oleh Kekayaan Itu Sendiri Kekayaan Alat Sendiri Sehingga Kita Selalu Tidak Berusaha Untuk Bagaimana Inovasi Inovasi Dengan Menggunakan Teknologi Untuk Mendayar Gunakan Lebih Banyak Tapi Kita Lebih Banyak Ternina Bukan Karena Kaya Itu Hanya Dimampatkan Sebagai Keunggulan Komparatif Semata Tapi Apa Kita Apa Tampaknya Kalau Saya Amati Di Masa Beberapa Masa Lalu Kita Tampaknya Masih Kurang Peduli Bahkan Mungkin Terhadap Iptek Yang Kita Memiliki Oleh Karena Itu Mungkin Saya Masih Ingat Persis Kalau Kita Lihat Wartan 2000an Ada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Waktu Itu Di Jakarta Di Anson Kita Banyak Lebih Membahas Terkait Biodiversitas Juga Bahkan Kita Mengundang Presiden Abdul Kalam Dari India Yang Terkait Dengan Dan Memang Tampaknya Di masa-masa Itu Dan Sebelumnya Kebijakan Kebijakan Pemerintah Kita Belum Berpikir Ke Iptek Iptek Masih Terabekan Bahkan Kalau Kita Terusuh Beberapa Kebijakan Rencana Pembangunan Di masa-masa Di masa-masa Lalu No Single Word Mention About Iptek Artinya Memang Ini Tatangan Buat Kita Dulu Seperti Itu Nah Makanya Waktu Kipnas Di Jakarta Waktu Kipnas Keberapa Saya Lupa Keberapanya Tapi Waktu Itu Kemudian Sepakat Serta Kipnas Mendeklarasikan Indonesia Tahun 2008 Kalau Malah Sebagai Tahun Ilmu Indonesia Untuk Ilmu Pengetahuan Apa Maksud Dan Tujuan Kemudian Para Serta Kipnas Kipnas Ini Disenggarakan Tentunya Oleh Dirjen Dikti Dan Lipi Itu Bersama-sama Setiap Empat Tahun Ada Kongres Waktu Itu Memang Ada Deklarasi Tahun Indonesia Untuk Ilmu Pengetahuan Ini Muncul Karena Memang Tadi Dalam Kebijakan Rencana Pembangunan No Single Word Mention About Iptek Dari Situlah Kita Atas Keprihatan Itu Mencuatkan Dengan Harapan Tentunya Adalah Untuk Bagaimana Memberikan Penyadaran Kebijakan Atas Arti Pentingnya Iptek Karena Heikatnya Sebetulnya Iptek Itu Adalah Merupakan Pondasi Bagi Pembangunan Jadi Pembangunan Tanpa Iptek Kalau Kita Bangun Rumah Tanpa Pondasi Yang Kokoh Mungkin Kalian Bisa Tahu Sendiri Apa Akibat Goncang Sedikit Akan Ambul Makanya Maksud Itu Kita Harus Terus Senantiasa Mendorong Arti Pentingnya Iptek Kenapa Sebetulnya Heikatnya Dengan Iptek Ini Kita Manusia Ini Dapat Meningkatkan Taraf Hidup Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Dan Juga Dapat Mengenai Kemiskinan Jadi Saya Kira Mungkin Saya Juga Pernah Waktu Webinar Dua Bulan Yang Lalu Saya Pernah Sampaikan Mengenai Saya Mencitasi Apa Statement Dari Peter Honig Dan Van Dorm Dalam Science And Scientist In Natural India Karena Memang Hakikatnya Itu Oleh Kata Barangkali Itulah Makanya Kita Sebagai Komunitas Ilmiah Komunitas Yang Berjuang Dalam Bergeluk Dalam Ilmu Pertahan Tekologi Mari Terus Kita Tunjukkan Bahwa Akan Aktif Penting Kita Harus Menunjukkan Hasil Hasil Apa Pengembangan IPTEC Kita Yang Tentunya IPTEC Yang Bermanfaat Bagi Umat Kita Oke Baik Saya Kira Saya Tidak Akan Berpanjang Lebar Namun Di Akhir Barangkali Perkenaan Saya Mengutip Statement Dari Jawahara Nehru Dalam Jurnal Indian Perspektif Begini Dia Statement Begini Bahwa Masa Depan Negara Ini Akan Ditentukan Oleh IPTEC Dan Orang-orang Yang Bersahabat Dengannya Jadi Sebetulnya Kita Memang Masyarakat Komuntas Yang Bergeluk Dalam IPTEC Ini Akan Menentukan Masa Depan Bangsa Karena Memberikan Fundasi Fundasi Yang Keluar Jadi Ini Statement Dari Jawahara Nehru Tapi Alhamdulillah Sekarang Kalau Kita Lihat Beberapa Walaupun Belum Ini Beberapa Di RPJP Sudah Masuk Kata-kata IPTEC Setidaknya Sudah Mulai Ada Perhatian Perhatian Kesana Oleh Karena Itu Dalam Akhir Saya Tentu Ingin Menghimbau Pada Seluruh Pada Para Ilmuwan Akademisi Peneliti Yang Hadir Dalam webinar Ini Dan Seluruh Masyarakat IPTEC Untuk Terus Menekuni Terus Istiqomah Menekuni Mengembangkan Mendaya Gunakan IPTEC Untuk Kemasalahatan Umang Yang Kedua Tentunya Kita Menghimbau Pada Para Pemangku Kementerentingan Kebijakan Untuk Dalam Mengambil Kebijakan Itu Semestinya Didasari Pada Hasil-hasil Pemilikan IPTEC Ini Tentunya Harapan Hibuan Saya Mudah-mudahan Dengan Konsistensi Dengan Terus Masyarakat IPTEC Komunitas IPTEC Saling Bertemu Walaupun Lewat Daring Saling Berdiskusi Tukar Menukar Informasi Tentunya Akan Memperkuat Masyarakat IPTEC Dengan demikian Insyaallah Kalau Di negeri ini Semua sudah Sadar Akan IPTEC Dan sudah Mendayak Gunakan IPTEC Insyaallah Nanti Kesejahteraan Insyaallah Saya Saya Kira Demikian Saya Sampaikan Dan Sekali Lagi Saya Berikan Penghargaan Dan Terima Kasih Kepada Para Narasumber Yang Telah Terkenan Sharing Ilmunya Kepada Kita Semua Dengan Demikian Insyaallah Akan Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Dan Insyaallah Akan Menjadi Dasar Dasar Nantinya Dalam Kita Membangun Negeri Kita Yang Tercita Ini Mudah-mudahan Hasil IPTEC Yang Kalian Tekuni Hasilkan Insyaallah Akan Bawa Manfaat Memberikan Menjadikan Amal Jariah Anda Semua Kalau Kita Sudah Beramal Jariah Itu Artinya Kita Sudah Amal Yang Tidak Terputus Walaupun Kita Meninggal Saya Kira Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Webinar Serius Ke-14 Ini Saya Nyatakan Secara resmi Dibuka Terima kasih Pak Rektor Sama-sama Anggo Ya Acara Yang Ke-4 Pemaparan Matari Oleh Tiga Narasumber Yakni Yang Pertama Ada Bapak Herpandi SPI MSI PHD Dari Universitas Sriwijaya Yang Kedua Ada Dokter Bara Pradiansyah Putra Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Benjarnegara Yang Ketiga Ada Ibu Laksmi Putri Ayu Nintias STP MSC Dosen Dosen Teknologi Pangan Universitas Nahdatul Ulama Purwakerto Yang akan Dibantu oleh Moderator kita Ibu Hikmah Yulia Sari STP MSC Dosen Teknologi Pangan Universitas Nahdatul Ulama Purwakerto Kepada Beliau Ibu Hikmah Yulia Sari STP MSC Kami Persilahkan Baik Terima kasih Atas Kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Rahadi Abdul Hadi Selaku Rektor Universitas Nahdatul Ulama Purwakerto Yang sudah Memberikan Sambutannya Pada acara Webinar Kami Webinar Yang ke-14 Terima kasih Banyak Dan Saya ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Bilyarifatengger Selaku Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Dan Ibu Kavadia Fiska Selaku Koordinator Program Studi Teknologi Pangan Baik Ini adalah Webinar Ke-14 Yang dilangsungkan oleh Program Studi Teknologi Pangan Dan Kali ini Webinar Program Studi Teknologi Pangan Mengangkat Tema Tentang Keamanan Pangan Sebagai Salah satu Upaya Dalam Penyediaan Pangan Yang Sehat Yang Mana Mendukung Dalam Peningkatan Imun Tubuh Untuk Pencegahan Pandemi COVID-19 Nah Di sini Di webinar Ini Kita Sudah Ada Tiga Pembicara Yang Sudah Berkompeten Dibilang Dibilang Masing Masing Dan Yang Pertama Di sini Ada Bapak Herpandi SPI MSI PhD Dari Universitas Sriwijaya Selamat Datang Kepada Pak Herpandi Apa Sudah Online Bapak Sudah Online Bapak Tidak Ada Kendala Jaringan Pak Baik Terima Kasih Kepada Bapak Herpandi Selamat Datang Di webinar Kami Pak Dan Bapak Herpandi Ini Akan Menyampaikan Nanti Terkait Keamanan Pangan Pada Produk Ikan Sebagai Bagian Dari Penyediaan Pangan Yang Sehat Untuk Meningkatkan Imun Tubuh Di Era Pandemi COVID-19 Seperti Kita Tahu Bahwa Memang Produk Ikan Merupakan Salah Satu Produk Yang Punya Resiko Cukup Tinggi Terutama Dalam Keamanan Pangan Yang Disitu Produk Ikan Ini Memang Salah Satu Produk Yang Mudah Mengalami Kontaminasi Mungkin Nanti Dibahas Terkait Keamanan Pangan 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 Disitu Dan Ikan Sendiri Ini Juga Merupakan Produk Yang Memang Berpotensi Sebagai Sumber Protein Sehingga Harapannya Dari Sini Bisa Membantu Dalam Meningkatkan Imun Tubuh Supaya Kita Bisa Tetap Sehat Sehingga Tidak Mudah Terpapar COVID-19 Ini Yang Mungkin Nanti Dijelaskan Oleh Bapak Herpandi Terkait Keamanan Pangan Pada Produk Ikan Maupun Olahannya Mungkin Nanti Ada Banyak Sekali Olahan Dari Produk Ikan Baik Tanpa Berlama-lama Saya Langsung Persilahkan Saja Kepada Bapak Herpandi Untuk Menyampaikan Materi Pada Webinar Siang Hari Silahkan Bapak Apa Sudah Siap Terima kasih Bu Yulia Sari Selaku Moderator Yang Terhormat Bapak Rohadi Abdullah Selaku Rektor Universitas Nadatul Ulama Yang Terhormat Juga Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Nadatul Ulama Yang Terhormat Juga Koordinator Program Studi Ibu Bapak Dias Iska Bapak Ibu Ibu Serta Mahasiswa Yang Hadir Dalam Webinar Kali Ini Yang Saya Kormati Terima Kasih Sebelumnya Saya Ucapkan Kepada Universitas Nadatul Ulama Khususnya Program Studi Teknologi Pangan Yang Mengundang Kami Untuk Berbagi Untuk Sharing Pengetahuan Di Sini Semasa Pandemi COVID Ini Alhamdulillah Dengan Kecanggihan Teknologi Kita Bisa Berjumpa Kita Bisa Saling Berbagi Kita Saling Sharing Ilmu Pengetahuan Guna Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Indonesia Umumnya Dan Pada Kita Selaku Mahasiswa Maupun Ilmuwan Yang ada Di Indonesia Bisa Lebih Banyak Lagi Sharing Ilmu Di Dalam Webinar Ini Kemarin Saya Juga Dimintakan Untuk Menyampaikan Terkait Dengan Kamanan Pangan Perikanan Baiklah Untuk Mempersingkat Waktu Mungkin Ada Lagi Nanti Pembicara Selanjutnya Kita Mulai Untuk Berbagi Ilmunya Apakah Share Screen Saya Sudah Bisa Terlihat Sudah Pak Terima Kasih Disini Saya Berasal Dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Jadi Saun yang Lalu Saya Juga Pernah Menyambangi Unsud Yang Ada Di Purwokerto Tapi Ada Pancara Di Purwokerto Alhamdulillah Bisa Nicip Pementoan Purwokerto Bisa Nicip Sotonya Alhamdulillah Bisa Kita Ketemu Disini Kalau Kita Berbicara Masalah Produk Perikanan Khusususnya Indonesia Indonesia Itu Sebenarnya Saya Sekali Akan Sumber Daya Alam Disini Ada Pertambangan Yang Bukan Untuk Pangan Tapi Hasil Tambang Bisa Untuk Pangan Ada Pertanian Ada Pertanakan Dan Dan Disini Serta Serta Untuk Prasarana Dan Sarana Yang Ada Di Dunia Ini Nah Kalau Kita Lihat Dari Kita Soroti Di Sumber Daya Perikanan Kita Tahu Bahwa Sumber Daya Perikanan Itu Bisa Berasal Dari Perikanan Tangkap Dan Bisa Juga Berasal Dari Perikanan Budi Daya Jadi Sumber Daya Ini Termasuk Sumber Daya Pangan Untuk Pangan Ini Bisa Kita Lihat Juga Ada Artinya Bahwa Tidak Hanya Dalam Bentuk Invis Ataupun Ikan Ada Juga Sumber Daya Perikanan Misalnya Dalam Bentuk Rumput Laut Nah Ada Juga Kerang Kerangan Ada Juga Vivalve Banyak Sekali Sumber Daya Tapi Yang Paling Besar Saya Lihat Disini Adalah Ikan Dan Kerumput Laut Nah Disini Kita Bisa Dengan Ditangkap Ataupun Dibudidaya Baik Itu Budidaya Air Tawar Maupun Budidaya Air Laut Jadi Sudah Mulai Berkembang Teknologi Bagaimana Memanfaatkan Produk Perikanan Itu Secara Baik Sebagaimana Memanfaatkan Produk Perikanan Itu Yang Sustainable Artinya Bawang Juga Harus Dilihat Ini Merupakan Suatu Kekayaan Dan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kalau Ikan Di Laut Itu Tidak Ada Yang Tidak Bermodal Untuk Pemeliharaan Artinya Dengan Bangga Kita Katakan Modalnya Cuma Untuk Nangkap Maka Dari Itu Kita Harus Sustainable Harus Berkelanjutan Dalam Penangkapannya Maka Banyak Sekali Undang Undang Atau Peraturan Peraturan Yang Mengatur Bagaimana Perikanan Tantap Itu Diatur Supaya Tidak Kelestarian Tetap Terjaga Begitu Juga Dengan Perikanan Budidaya Lahan Di Kita Juga Luas Sekali Air Di Kita Juga Sangat Banyak Sekali Sehingga Potensi Produk Perikanan Ini Luar Biasa Tingginya Apalagi Dalam Tidak Panah Nah Kita Ketahui Bahwa Produk Perikanan Ini Kaya Akan Jat Gizi Tadi Moderator Sudah Mengatakan Bahwa Sini Saya Mencatat Tidak Semua Tetapi Yang Utama Dari Produk Perikanan Ini Dia Sangat Tinggi Protein Yang Terdiri Asam Amino Esensial Artinya Bahwa Asam Amino Yang Tidak Bisa Diproduksi Dalam Tubuh Kita Banyak Berasal Dari Produk Perikanan Ini Sangat Dibutuhkan Oleh Tubuh Kita Artinya Protein Dan Asam Amino Di Sini Juga Mempunyai Kelebihan Dibanding Dengan Protein Dari Produk Lainnya Karena Apa Karena Protein Sangat Hampir 100% Bisa Dicerna Kecernaan Daripada Protein Di Dalam Kalau Kita Manfaatkan Itu Luar Biasa Paling Tinggi Dibanding Produk Lainnya Selain Paling Lengkap Juga Paling Tinggi Nah Yang Utama Lagi Di Produk Perikanan Secara Zat Gizi Adalah Asam Lemah Esensial Juga Tidak 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 Diproduksi Dalam Tubuh Kita Ini Juga Sangat Baik Sekali Bagi Kesehatan Mungkin Nanti Akan Dibahas Banyak Oleh Dokter Bahwa Asam Lemah Esensial Ini Misalnya Omega 3 EPA DHA Cukat Untuk Bagaimana Generasi Selanjutnya Bisa Lebih Cerdas Karena Dia Sangat Mempengaruhi Kecerdasan Perkembangan Otak Bagi Manusia Selain Juga Mempunyai Fungsi-fungsi Kesehatan Lainnya Kemudian Produk Perikanan Juga Kalau Kita Berbicara Zat Gizinya Dia Juga Kaya Akan Vitamin Vitamin A B12 Vitamin D Dan Lainnya Juga Kaya Akan Mineral Kalsium Kalium Selenium Dan Kalau Rumput Laut Memang Sumber Selain Sumber Fungsional Lainnya Misalnya Mengandung Ini Yang Pahli Utama Adalah Deteri Fiber Serat Pangan Serat Pangan Juga Sangat Berfungsi Untuk Kesehatan Apabila Kita Mengkonsumsi Banyak Lemak Diiringi Dengan Mengkonsumsi Serat Pangan Maka Akan Menjadi Lebih Baik Penyerapan Lemaknya Juga Menjadi Berkurang Saya Sempat Melakukan Penelitian Sendiri Sudah Membuktikan Bahwa Rumput Laut Ekotoni Atau Kapa Ini Waktu Saya Reset Juga Memang Jelas Akan Menurunkan Kadar Kolesterol Pada Hewan Iji Coba Fikus Yang Hiper Kolesterol Emia Artinya Bahwa Banyak Sekali Ini Sebagian Yang Saya Ambil Bahwa Secara Zat Gizi Produk Perikanan Itu Merupakan Makanan Yang Sehat Makanan Yang Dapat Mempunyai Fungsi Bagi Kesehatan Nah Kemudian Dari Produk Ini Baik Ikan Ini Merupakan Makanan Yang Sehat Dan Healthy Namun Bisa Kita Konsumsi Langsung Bisa Dengan Value Aiding Atau Produk Atau Produk Ikan Tadi Bisa Langsung Kita Konsumsi Renak Ikan Hal Terjaga Tidak Ada Yang Dekat Walaupun Sudah Mati Bisa Kita Konsumsi Karena Tidak Ada Buntang Ikan Kecuali Dia Sudah Mengalami Pembusukan Artinya Bahwa Untuk Healthy Food Ini Yang Kita Konsumsi Harus Kita Pertanyakan Bagaimana Keamanan Pangangan Nah Apa Yang dimaksud Dengan Keamanan Pangan Kodec Alimentarius Dengan Prinsip Umum Heijen Pangan Sebagai Jaminan Agar Pangan Tidak Akan Menyebabkan Kerugian Bagi Konsumen Ketika Disiapkan Dan Atau Dikonsumsi Sesuai Dengan Tujuan Penggunaannya Itu Keamanan Pangan Ini Definisinya Dari Kodex Alimentarius Nah Artinya Bahwa Untuk Memastikan Tingkat Jaminan Keamanan Pangan Tadi Bagi Konsumen Produsen Pengolah Lainnya Kita Harus Mampu Mengidentifikasi Mampu Menjelaskan Potensi Bahaya Keamanan Pangan Yang Mungkin Timbul Bagaimana Potensi Bahaya Keamanan Pangannya Mungkin Timbul Dalam Bahan Bahan Pangannya Produk Akhirnya Serta Bagaimana Kita Bisa Mengendalikan Terhadap Bahaya Bahaya Yang Potensial Tersebut Dalam Produk Perikanan Bahaya Keamanan Pangan Dari Segala Lini Bisa Terjadi Bisa Dari Habitatnya Habitat Artinya Dimana Ikan Itu Hidup Bisa Berasal Dari Bahan Bakunya Bisa Waktu Saat Penanganannya Bisa Juga Pada Saat Proses Penolahannya Bahkan Bisa Dari Transportasi Dan Pemasarannya Dari Segala Lini Bisa Ada Potensi Bahaya Yang Timbul Sehingga Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Produk Perikanan Memiliki Fungsi Secara Gizi Yang Luar Biasa Bisa Berbalik Menjadi Memberikan Mudarat Bagi Yang Mengkonsumsikan Misalnya Ini Jadilah Keamanan Pangan Itu Bisa Berasal Dari Kanak Misalnya Kalau Kita Lihat Dari Habitat Nah Kalau Dari Habitat Kita Lihat Bahwa Kalau Airnya Terjemar Logam Berat Yang Yang Paling Umum Adalah PBHG AG Ataupun Perairannya Terjemar Mikroba Patogen Misalnya E.coli Salmonella Atau Dalam Budidayahnya Penggunaan Antibiotik Kloram Penicol Dan Oksi Tetrasiklit Maka Residu Antibiotik Itu Bisa Menyebabkan Habitat Itu Mencemari Membuat Produk Perikanan Itu Menjadi Tidak Aman Jadi Artinya Bahwa Lingkungan Habitatnya Juga Harus Terjaga Karena Bagaimanapun Juga Kalau Habitatnya Tidak Terjaga Maka Ikan Tadi Bisa Menjadi Tidak Aman E.coli Misalnya Ini Kita Lihat Dari Sini Sehingga Bisa Masuk Kedalam Tubuh Ikan Baik Cemaran Logam Berat Mikroba Patogen Residu Antibiotik Ini Akan Masuk Di Dalam Tubuh Ikan Yang Kita Konsumsi Akhirnya Ikan Tersebut Menjadi Tidak Aman Nah Kalau kita Juga Lihat Dari Ikan Bahan Bakunya Sendiri Dalam Bahan Baku Ikan Yang Sudah Mati Ataupun Sudah Mati Maka Akan Terjadi Suatu Proses Bisa Rigor Mortis Nah Di Dalam Ikan Yang Sudah Kita Tangkap Itu Ada Proses Autolisis Ada Proses Degradasi Protein Ada Proses Oksidasi Ada Bakteri Pembusuk Di Sana Ini Proses Ini Dapat Menyebabkan Penurunan Mutu Daripada Produk Perikanan Nah Misalnya Kita Makan Tunasalan Oh Ada Scromboid Poisoning Ada Keracunan Scromboid Scromboid Ada Juga Keracunan Ciguatera Dari Mikroalga Misalnya Atau Karena Bateri Patogen Salmonella Artinya Bahwa Dari Proses Proses Ini Perubahan Ada Histamin Ada Degradasi Protein Menyebabkan Busuk Membuat Toksin Itu juga Terjadi Pada Proses Ini Nah Artinya Artinya Di dalam penanganan Dan proses Proses pengolahannya Proses pengolahannya Prinsip C3Q Careful Hati-hati Clean Bersih Cold Dingin Dan Quick Cepat Inilah Kunci Utama Di dalam Kita Melakukan Bagaimana Menangani Bagaimana Dalam Proses pengolahan Produk Perikanan Artinya Bahwa Sanitasi Higien Harus Terjaga Suhunya Harus Selalu Dalam Kondisi Dingin Memang Kalau Di Indonesia Konsumsi Mentah Dan Undercooked Memang Masih Sedikit Artinya Bahwa Kita Harus Benar-benar Careful Clean Cold Dan Quick Di dalam Menangani Dan Mengolah Produk Perikanan Baik Itu Baik Penanganan Proses pengolahan Transportasi Harus Selalu Menjaga Bagaimana Dia Dalam Kondisi Selalu Dingin Misalnya Kalau Kita Lihat Di Pasar Tradisional Menjual Ikan Tanpa Menggunakan Es Menjual Ikan Di Tempat Yang Sangat Kotor Tidak Terjaga Higien Sanitasinya Sebenarnya Kalau Kita Mau Melihat Dari Penggunaan Es Harusnya Ada Di bawah Dan Di atas Ikan Dalam Transportasi Dalam Penanganan Dalam Seperti Apa Semua Harus Terlalu Terkontrol Dingin Kalau Tidak Terkontrol Maka Kita Sulit Untuk Mencegah Ininya Artinya Bahwa Kalau Kita Lihat Secara Fisik Mutu Dan Keamanan Pangan Itu Ada Beberapa Karakteristik Di sana Baik Itu Bisa Kita Lihat Langsung Tetapi Mayoritas Dari Atribut Keamanan Pangan Dalam Produk Perikanan Atau Produk Pangan Lainnya Tidak Dapat Diamati Secara Langsung Atribut Atribut Tersebut Memerlukan Prosedur Analisis Khusus Misalnya Bakteri Patogen Bakteri Bakteri Patogen Itu Tidak Bisa Kita Identit Tersebut Dengan Masa Tapi Harus Kita Analisis Terlebih Dahulu Harus Kita Lakukan Pengujian Kalau Perubahan Warna Itu Bisa Rasa Tetapi Ikan Ini Unik Ikan Ini Adalah Perisible Food Yang Cepat Mengalami Kemunduran Mubu Ikan Juga Karena Kadar Protein Dan Kadar Airnya Tadi Tinggi Maka Mikroba Pembusuk Pun Senang Sekali Hidup Dan Nyaman Karena Secara Nutrisi Mikrobanya Dan Medianya Cocok Untuk Kehidupan Mikroba Pembusuk Artinya Dari Sekian Rantai Penanganan Proses Pemulahan Baik Penangkapan Misalnya Penanganan Di atas Kapalnya Ada Tiga Bahaya Yang Mungkin Bisa Terjadi Yaitu Bahaya Biologi Bahaya Kimia Dan Bahaya PC Tadi Kalau Bahaya Biologi Jelas Dari Mikroba Parasir Bisa Ada Cacing Bisa Ada Protozoa Atau Virus Atau Neurovirus Virus Hipantitis A Itu Bisa Menjadi Bahaya Agen Bahaya Biologi Nah Kalau Bahaya Kimia Tadi Kita Katakan Bahwa Secara Alami Punya Racun Alami Misalnya Pada Selfish Toxin Mushroom Toxin Ada Juga Alergi Histamin Dari Histidin Dirombak Menjadi Histamin Dia Menjadikan Ikan Itu Menjadi Alergi Tadi Logam Berat Sudah Kita Bahas Atau Antibiotik Tadi Atau Pestisida Insektisida Pungisida Yang Lain-lain Yang Bisa Berhubungan Dengan Kalau Kita Budidaya Kalau Bahaya Visi Jadi Bisa Dari Kaca Tulang Benda Asik Ataupun Apabila Kita Cara Penanganan Tidak Baik Ikan Teruk Mikroba Pembusuk Masuk Itu Juga Menyebabkan Cepatnya Ikan Mengalami Pembusukan Kalau Bagaimana Kita Melihat Bahwa Bakteri 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 Pada Perikanan Budidaya Misalnya Artinya Itu Juga Dari Lingkungannya Juga Asal Pakannya Juga Akan Mempengaruhi Metode Pemanenannya Pun Juga Bisa Mempengaruhi Daripada Faktor Mikroflora Dari Ikan Kontaminasi Kontaminasi Itu Bisa Mempengaruhi Apa Yang Akan Kita Hasilkan Nantinya Nah Bagaimana Kita Lihat Bahwa Tadi Dengan C3I Tadi Atau Kita Harus Sama Sekali Benar-benar Mengatur Suhu Daripada Ikan Karena Ikan Itu Kandungan Airnya Tukup Tinggi Jadi Bagaimana Kita Bisa Membuat Dia Menjadi Lebih Tahan Terhadap Ini Nah Bagaimana Kita Mengendalikan Tindakan Pengendaliannya Misalnya Bahaya Biologi Yang Paling Tidak Napa Artinya Penanganan Pangan Kebersihan Pekerja Tadi Agen Sanitasi Peralatan Dan Sanitasi Lingkungan Juga Menjadi Hal Yang Penting Kemudian Apabila Kita Kemas Keutuhan Kemasan Penyimpanan Misalnya Sarden Kaleng Jika Sarden Kalengnya Sudah Kalengnya Merusak Itu juga Akan Cepat Sekali Masuk Mikroba Bagaimana Kita Waktu Menyimpan Dan Waktu Mendistribusikan Dan Untuk Produk Perikanan Yang Diolah Bagaimana Bagaimana Bahan Tambahan Pangan Yang Ditambahkan Itu Benar-benar Bahan Tambahan Pangan Yang Diperbolehkan Misalnya Pada Terasi Kita Jangan Menggunakan Pewarna Sintetik Pada Nah Sekarang Ini Sering Masyarakat Kita Ini Dibuat Ikan Asin Buat Produk-produk Perikanan Itu Untuk Mudahnya Menggunakan Bahan-Bahan Berbahaya Misalnya Dia Menggunakan Formalin Menggunakan Borak Nah Itu Bahan-tambahan Panganan Yang Dilarang Secara Ekonomis Kita Lihat Benar Formalin Sangat Ekonomis Kita Bawa Bitaan Menangkap Ikan Bawa Satu Dirijen Kecil Formalin Dengan Bawa Berapa Ratus Kilo Atau Ton Berapa Ton S Memang Akan Ini Tetapi Itu Sangat Bahaya Karena Edukasi Bahaya Tambahan Atau Bahaya Ini Belum Tersemua Masuk Di Dalam Nelayan Dan Pengolah Atau Penjual Menggunakan Baigon Untuk Mengusir Dalam Penjemuran Ikan Asin Misalnya Itu Banyak Sekali Padahal Itu Sudah Sangat Tidak Boleh Dilakukan Dalam Kasus Perikanan Budidaya Misalnya Kalau Bahaya Kimia Potensial Utama Adalah Kimia Yang Sengaja Ditambahkan Misalnya Obat-obatan Tadi Kloram Penicol Antibiotik Dan Segala Macam Itu Padahal Secara Kimia Acara Alami Juga Sudah Ada Ditambahkan Dengan Sengaja Yang Selama Alami Kita Harus Kendalikan Yang Ditambah Seharusnya Tidak Ada Lagi Nah Kemudian Kalau Fisik Itu Penanganan Tidak Terlalu Saya Kalau Memang Kita Harus Ada Ada Kalau Kita Mau Export Yang Mudah Itu Harus Ada Batasan Mutu Daripada Pangan Kita Supaya Bisa Diterima Oleh Negara Lain Kita Menuruti Apa Yang Dikehendaki Para Importir Tapi Kita Terkadang Tidak Menuruti Untuk Yang Kita Konsumsi Di Dalam Negeri Itu Sendiri Artinya Sebelum Diterima Spesifikasinya Saat Diterima Selama Pengolahan Selama Penyimpanan Saat Digunakan Dan Sebelum Pengiriman Kita Harus Selalu Yakinkan Bahwa Sudah Kita Lakukan Pengecekan Dengan Baik Ya Itu Mungkin Baik Baik Yang Ya Ini Satu Slide Lagi Bahwa Kita Ayo Kita Makan Ikan Untuk Bersama Melawan COVID-19 Karena Apa Kandungan Nutrisi Ikan Yang Dapat Menyehatkan Tubuh Protein Dan Asam Amino Asam Lemak Mineral Dan Vitamin Jokowi Saja Bilang Makan Makanan Yang Sehat Dari Ikan Dapat Meningkatkan Imunitas Tubuh Makanan Bergizi Bantu Daya Tahan Tubuh Terhadap COVID-19 Tapi Juga Hati-hati Yang Gembira Tenang Tidak Panik Tidak Cukup Dan Olahraga Teratur Manfaat Makan Ikan Bisa Meningkatkan Imun Tubuh Kita Perkembangan Otak Mengurangi Kolesterol Diabet Dan Dipertensi Terima 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 Atas Waktunya Mohon Maaf Jika Agak Lebih Tericin Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasi Kepada Bapak Herpandi Menarik Sekali Tadi Materinya Sudah Membahas Terkait Keamanan Produk Ikan Dan Rumput Laut Jadi Saya Ulas sedikit Tadi sudah Disampaikan Oleh Pak Herpandi Adalah Mengenai Kontaminasi Yang mungkin Terjadi Kepada Produk Ikan Atau Rumput Laut Yang mana Terdiri Dari Kontaminasi Fisik Kontaminasi Kimia Dan Juga Kontaminasi Oleh Mikroorganisme Patogen Dan Penting Adanya Rantai Pasok Dingin Untuk Proses Penanganan Dan Pengolahan Produk Disimpan Dulu Pertanyaannya Untuk para Peserta Jadi Saya Sampaikan Juga Silahkan Kepada Para Peserta Yang Bertanya Bisa Menulis Pertanyaannya Di kolom Chat Atau Juga Nanti Bisa Mengangkat Tangan Pada Sesi Diskusi Setelah Semua Pemaparan Materi Oleh Pembicara Selesai Dan Mohon Untuk Bisa Meng-off Video Dan Juga Audio Selama Proses Pemaparan Materi Oleh Pembicara Supaya Kita Bisa Lebih Jelas Dan Nyaman Dalam Menerima Pemaparan Materi Oleh Pembicara Baik Saya Akan Lanjutkan Kepada Pembicara Yang Kedua Yang Akan Disampaikan Oleh Dokter Bara Pradian Syaputra Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Baik Dokter Bara Ini Nantinya Akan Menyampaikan Terkait Tangan Sehat Untuk Imun Tubuh Sebagai Preventif Dalam Pencegahan Pandemi COVID-19 Nah Nanti Akan Ada Tips Dan Trik Atau Juga Share Pengetahuan Dari Dokter Bara Ini Terkait Pangan Sehat Seperti Apa Saja Yang Perlu Dikonsumsi Dan Bagaimana Pangan Sehat Tersebut Bisa Berkontribusi Terhadap Tubuh Kita Dalam Upaya Pencegahan Peneluaran Terhadap COVID-19 Ini Baik Tanpa Berlama-lama Saya Persilahkan Kepada Dokter Bara Apa Sudah Siap Insya Allah Oke Insya Allah Baik Pak Dokter Monggo Dipersilahkan Untuk Menyampaikan Materi Terima kasih Kepada Mbak Moderator Waktunya Kedengeran Ya Ini Ya Cukup Jelas Pak Kedengeran Ya Oke Terima kasih Terima kasih Kepada Mbak Moderator Mbak Hikmah Julia Nari Ibu Ibu Hikmah Yulia Sari SDP MSC Dan Bersambungan Sampai Moderator Oke Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 So Amin yang saya hormati Bapak yang saya hormati Bapak yang saya hormati kedua narasumber sebelum saya tadi ada Bapak Herban di SPI MSI PhD dari industri jaya dan ke ibu laksmi putra yu nintias SD pnc dan teknologi pangan ini dan tidak lupa saya juga ya saya hormati Ibu koordinator Prodi teknologi pangan SPI MSI selaku koordinator Prodi ya dan Bapak Dek maaf Bapak Dekan Fakultas Sains Teknologi Bapak Bilya Arifat Englir ini MC Oke pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Sains dan Teknologi khususnya program studi dan penerbangan yang sudah mengundang saya diskusi ya webinar pada kali ini yang sebenarnya tema hari ini harusnya diambil oleh tapi yang kemudahan saya bisa mengisi ya bisa sharing apa yang saya tahu dan semoga memanfaatkan semuanya ini kali ini saya dipasrai tentang pangan ya pangan sehat untuk imun cukup sebagai preventif di era pandemi COVID-19 eh nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang pangan yang saya pertama saya ini kurkena kita sedikit ada nama saya dokter Barapadzir Sabutra lahirnya di kurban hingga 88 eh saya pendidikan saya satu dan kompensi di dokter Anak Omsur kemudian sekarang bekerja di puskesmas batur satu dan sebagai anggota IDI Banjarnegara dan aku pesan kesporonan ini banyak pekerjaan nih pokok bahasan yang akan saya ini karena dua pokok bahasan pertama sama perkembangan karena nanti akan kita kaitan pada kopi lain dan yang lainnya sebenarnya hanya menegit beratkan pada kenapa sih pangan itu ya ya diberatkan disini kan pangan kenapa pangan di tekankan oleh pemerintah juga untuk meningkatkan imunitas padahal yang lain kan banyak bukan cuma pangan aja tapi kenapa pangan nanti saya bismillah ya kita mulai dari yang pertama untuk update dulu update khusus virus Corona di dunia sendiri ini saya ambil di pertanggal 12 kasusnya sudah 36 juta 87800 dan yang pertama tetapi Indonesia masih naik dari Agustus kita berada di urutan ke-23 nah ini untuk total kasusnya berada di 324.658 yang masih grafiknya juga bisa dilihat di bawah masih naik belum ada penurunan bahkan terakhir juga masih ada PSB ulang karena kasusnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya terus meningkat itu menjadikan kita masih harus waspada masih masih harus warning terhadap ini ini juga ini update yang tadi update tanggal 9 kemudian ini update masih ada peningkatan lagi belum ini nah ini saya sebenarnya mau membahas ini sedikit karena kaitannya tentang penyakit tentang penyakit yaitu pencegahan yang paling signifikan atau ke paling khusus untuk menghadapi pandemi adalah vaksin ya semua sepakat tentang itu karena vaksin harus karena itu vaksin ini untuk vaksin ini sampai detik ini belum bisa diproduksi masalah kalau statement sih sudah ya bahwa Indonesia pun dari Ekman bekerja sama dengan semua vaksina sudah mulai akan memproduksi yang terakhir katanya November tapi bisa jadi ini ada dan bisa di script sebentar di rehat sebentar oke silahkan Pak moderator eh ya sebentar ya sampai ada selamat menikmati ya Terima kasih. 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 Ketika seiring berjalannya waktu, teknologi semakin meningkat, sudah didapatkan vaksin untuk cacar sebuah. Dan sampai sekarang kita bisa lihat cacar sudah bisa dikendalikan. Bahkan di dunia pada tahun sekitar tahun 80 sudah dinyatakan bebas cacar, walaupun ada 12 penyakit cacar yang masih ada di tempat kita ini. Jadi memang vaksin itu sangat penting. Dan kemudian obat juga sampai saat ini belum ditemukan. Ada juga sebenarnya ada di tempat sipir, cuma ada jenis yang jelas untuk efektivitas dari ini. Jadi karena obat dan vaksin yang spesifik di temukan, oleh karena itu kita harus mencari cara yang lain untuk meningkatkan daerah tubuh selain dengan vaksin. Vaksin itu. Dan dari Kemenkes pun sudah mengeluarkan panduan bahwa meningkatkan daerah tubuh. Salah satu kuncinya itu dari pangan. Kemenkes sendiri menekankan di situ. Kenapa Kemenkes menekankan pangan sebagai peningkatan daya tahan tubuh yang paling baik? Nanti akan saya jelaskan. Padahal ditentu di item-item lain selain dari pangan itu juga ada aktivitas fisik. Ada istirahat yang cukup ada yang lain. Tetapi, pangan adalah satu yang paling signifikan, yang paling penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yaitu untuk yang khususnya nanti untuk melawan bagi ini. Oke, kita langsung masuk ke bahasan yang utama. Nutrisi tepat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi intinya gini, penyakit bisa dicegah salah satunya dengan meningkatkan daya tahan atau menekankan tubuh. Dan dengan asupan nutrisi yang tepat, yaitu dengan pola makan gisi seimbang, infeksi atau peparan dari virus, bakteri atau caumur atau semuanya itu bisa ditahan oleh tubuh dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ini prinsipnya, bagaimana caranya untuk mendapatkan pola makan gisi seimbang itu, yaitu lengkapi makronutrien dan mikronutrien dengan komposisi yang tepat. Makronutrien itu apa? Makronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Khususnya disitu ada bakteri hidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada mikronutrien juga yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil daripada makronutrien tersebut. Ada vitamin dan makronutrien. Nah ini, kenapa sih sebenarnya pola makan itu hubungannya apa dengan imunitas? Ini yang mau saya tekankan, kenapa pemerintah pun menekankan terhadap tangan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi 70% dari imun sistem itu tergantung dari kesehatan saluran pencernaan kita. Jadi seperti itu. Seperti kita bisa lihat juga di gambar yang sebelah kanan, disitu ada komponen saluran pencernaan yang baik. Jadi saluran pencernaan itu kan berasa mulai dari mulut sepah, harus masuk ke Lampung, ke usus, usus kecil, usus kebasa, usus besar, dan sampai nanti ke Anus. Jadi disitu itu, terutama di Lampung dan di usus, itu terdapat filip-filip halus. Filiip-filip halus itu, disitu terdapat jaringan-jaringan kursa, yang di dalamnya hiduplah bakteri-barkteri baik. Itu intinya, dan disitu kesehatan usus yang baik dapat meningkatkan 70% dari imun sistem kita, sedangkan gambar yang di kanan adalah ketika pola makan kita itu tidak baik, itu bisa mungkin ada antibiotik, atau makanan yang tidak sehat, tidak hijin, ada purutannya dan ada virusnya, itu terjadi bisa menyebabkan alter the host imun sistem. menjadi menurutnya imun sistem dalam tubuh. Jadi seperti itu. Ada reaksi-reaksi inflamasi di dalam tubuh, dan itu menyebabkan penurunan fungsi imun tubuh. Nah, ini dia. Jadi, supaya imunitas tubuh meningkat, kita harus meningkatkan kesehatan saluran cerna. Kesehatan saluran cerna bisa ditingkatkan dengan konsumsi makanan yang, tadi kan saya bilang ada bakteri baik, di situ kita bisa memberikan makanan yang mengandung probiotik dan probiotik. Probiotik itu apa? Probiotik adalah bakteri yang baik tersebut. Dan probiotik adalah makanan untuk bakteri baik tersebut. Oke, jadi sebenarnya dengan makanan-makanan yang ada di Indonesia, khususnya, itu bisa meningkatkan saluran sistem imun, apa, kesehatan saluran cerna kita. contohnya, kita ambil dari probiotik, ini ada yogurt, di sini ada kimchi, tapi itu kan tidak normal di Indonesia. Paling gampang adalah tempe. Paling gampang adalah tempe. Asal presentasi itu bisa menghasilkan probiotik dan bahan-bahan yang ada di Indonesia pun seperti garlic, atau bawang rumbai atau bawang erah pun bisa digunakan sebagai probiotik. Seperti itu. Jadi dengan adanya makanan-makanan yang mengandung probiotik dan probiotik, menyebabkan sistem imun kita naik karena kesehatan sistem cerna kita meningkat. Bagaimana ada sini, ada gambar dari kemengkas lalu gerakan masyarakat sehat, di sini ada gambar gisi seimbang. Gisi seimbang yang harus kita makan. Yang pertama, bentuknya yang sebelah kiri itu ya. Yang sebelah kiri, ada bentuk piramida. Jadi yang paling bawah sendiri, yang paling penting kita minum, yang kita konsumsi adalah minum air putih. Air putih minimal 8 gelas per hari ini. 8 gelas per hari untuk ibu dengan lapansi dan dengan ibu hamil bisa dinaikkan jadi 12 gelas per hari ini. Dan kemudian di atasnya lagi ada bahan pokok. Bahan pokoknya ada nasi, ada roti, ada bisa bentuknya jagung, bisa yang lain yang ada di Indonesia. Kemudian naik lagi, tapi menggerucut lagi yang gisi yang harus dimakan, yaitu ada sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin general. Oke, disitu kita bisa makan sayur-sayur dan buah-buahan tentunya dengan variasi-variasi buah dan sayur dengan variasi warnanya. Harus lengkap karena di setiap buah-buahan dan sayur itu mengandung vitamin dan mineral yang beragam. Tergantung dengan warnanya juga. Seperti itu. Nanti saya akan saya jelaskan dan di atasnya lagi ada bokein rewadi dan bokein abadi. Disitu kita bisa dengan kita makan seperti ini kita bisa melengkapi isi yang dibutuhkan oleh pimpu. Dan disini yang sebelah kanan itu isi piringku jadi kita bisa memakan yang ada di piring seperti itu makanan pokus seperti itu lagi sayur dan seperti lagi lauk-lauk dikomendasi dengan duah. Kita lanjut. Nah, kita kalau kita sudah makan yang seperti yang isi piringku tadi izinya sudah seimbang tetapi kok waktu atau pola makan yang diindikan kok belum maksimal maksudnya biasanya ada yang makan pagi siang gak makan nanti malam makan lagi atau sebaliknya ada yang makan sarapan gak gak sarapan tapi nanti siang makan malamnya gak makan lagi atau bagaimana. Pola makan yang seperti itu itu salah kalau makan yang seperti itu tidak akan bisa meningkatkan daya tahan hidup bahkan bisa menyebabkan tubuh tidak maksimal untuk menghidungi atau imunitas hidup seperti itu. Yang baik dengan isi diriku ini di pagi itu harus sarapan kemudian ada makan siang di jam 12 sampai jam 14 kemudian ada juga makan malam yaitu di sekitar jam 18 sampai jam 19 dan tengahnya ada makanan-makanan selingan dengan gizi seimbang yang sudah diterapkan dengan prinsip makronukrian dan mikronukrian yang tersebut insyaallah daya tahan hidup akan menikah oke kita langsung masuk lagi nah ini apakah kita bisa memperbanyak kasutan buah-buahan dan sayur-sayuran ya konsumsi buah dan sayur itu penting oke namun lebih diperhatikan lagi konsumsi makanan dengan gizi yang serta dengan adanya makronukrian dan yang harus ditekankan lagi seperti tadi harus asupan protein nya yang lebih karena protein itu kan zat pembangun zat pembangun atau pembangun imunitas itu jadi kalau buah dan sayur itu boosternya untuk memacunya menuju peningkatan imunitas subuh tapi kalau protein itu adalah pembentuknya jadi kenapa tadi yang sudah dibahas secara pertama itu sangat penting kaitannya yaitu karena ikan itu yang sangat penting tubuh kita dengan protein termasuk akan menutupi imunitas yang tinggi seperti itu ya oke nanti saya akan bahas lagi jauh nah kenapa ini yang ditekankan juga dari pemerintah pada penumannya pada penumannya VCI penimbang sebenarnya disini yang ditekankan ada buah-buah dan sayuran juga kenapa buah-buahan dan sayuran sebetulnya disini terutama vitamin mineral itu dapat dicukupi oleh buah-buahan dan sayuran ini dimana buah-buahan dan sayuran ini mungkin teman-teman sudah tahu semuanya harus lima warna harus kecumpupannya setiap hari harus mencapuk lima warna lima warna yang dimaksud karena buah dan sayur itu mengandung zat warna selain ada mineral dan ada vitamin jadi disitu ada mengandung zat warna atau yang yang kaya akan antioksidan dimana berfungsi untuk mengaktifkan sel-sel tubuh untuk melawan dan mengasurkan radikal-radikal bebas nah itu intinya jadi kita itu harus apa namanya mengkonsumsi dalam satu hari itu buah-buahan lima warna tersebut bisa seling-seling pagi misalnya buah-buahan atau sayuran yang berwarna kuning kuning dan hijau yang mungkin lebih banyak mengandung vitamin C dan mengandung tarotin dan yang lain-lain untuk siang-siang mungkin dengan saluk putih atau yang lain nah itu juga ini bisa kita lihat yang ini yang dengan vitamin-vitamin juga yang dipandung dan juga buah-buahannya saya akan skip aja nah ini perluka suplemen atau vitamin sebenarnya ini yang biasanya ditanyakan bisa jadi vitamin itu perlu diperlukan oleh tubuh sejadi cuma kembali lagi ke prinsip ketika makronikrien dan mikronikrien sudah tercukupi vitamin tidak lagi dibutuhkan oleh kita di masa pandemi ini kecuali kalau bapak dan ibu sedang atau bekerja di lingkungan rumah sakit yang langsung kontak dengan para apa namanya para pasien covid itu harus ditingkatkan vitamin atau suplemen contoh dengan vitamin C vitamin C kadang-kadang mulai banyak terjual dan banyak yang harus katanya kita harus banyak yang 500 sampai 1000 itu sebenarnya tidak penting kalau misalnya kita kembali lagi untuk wanita hanya 80 untuk 80 miligram vitamin C dan untuk pria hanya 105 miligram vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh per hari jadi sisanya itu akan dibuang oleh tubuh dan akan malah akan menyebabkan efek samping-efek samping yang tidak diperlukan contohnya semua muntah dapat memperberat kerja hati karena itu nanti akan metabolisme hati jadi intinya kembali lagi ke prinsip bahwa ketika semua nutrisi sudah terpenuhi oleh makanan alami kita tidak perlu lagi untuk mendapatkan suplemen dari obat-obatan yang harus kita dapatkan ini semua ada di makanan alami zinc bisa kita dapatkan di ikan bisa di udang bisa bisa dapatkan di susu itu juga bisa vitamin C juga bisa dapatkan dari sayuran dari iron juga dari sayuran hijau bisa kita dapatkan dari ayam bisa kita dapatkan banyak dari uji bijan itu juga bisa dapatkan dan semua ini adalah justru untuk meningkatkan bubuk kita dan ini sedikit-sedikit saja untuk menambahkan apa perlu konsumsi susu bisa karena susu itu merupakan sumber poten lewat juga esensial tetapi juga ada yang susu dari poten hati itu juga bisa ditambahkan itu kemudian yang pasti karena konsumsi protein juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh nah ini aduh kaya akan bisa kaya akan konsumsi kaya konsumsi kospor dan kitabin juga lengkap sekali dan disitu ada enzimnya ada enzim konsumsi tidak saya berperan pada efek perhambatan dan itulah kenapa di rumah sakit rumah sakit yang menjadi rujukan kofis pasti ada pemberian madu pasti hampir semuanya saya sharing dengan teman-teman di rumah sakit ada hampir pasti ada madu karena itu enzim itu berperan sebagai efek perhambatan pertumbuhan bakteri jamur dan virus yang mana dapat berperan juga dalam peningkatan kesehatan dari pasien-pasien COVID-19 dan kemudian juga enggak lupa seperti prebiotik itu makanan probiotik yang utama dapat kita dapatkan dari madu dan ini yang agak terakhir makanannya harus dihindari seperti gula sederhana yang tinggi garam transpet dan alkohol kemudian makanan kaleng ini harus dikurangi pada masa pandemi ini dan ini harus kalau bisa ya tidak usah dimakan karena makanan yang alami Indonesia akan makanan makanan dan kita tidak perlu makanan kaleng seperti ini kecuali dan ini adalah caranya untuk terbebas dari COVID-19 makan dengan bisi yang seimbang dan mengharga dan sudah cukup dalam persihan lingkungan tidak merokok air mungkin bisa lebih dari kelas perhari kemudian kejegahannya bisa dari suci tangan pakai sabun gunakan masker kemudian berdoa karena kesehatan jiwa juga penting sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh saya rasa segitu saja dari saya demikian mungkin nanti bisa ditampahkan di Pak Dokter selamat 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 orang-orang yang saya catat di sini terkait pemaparan dari Dokter Bahara tadi yang pertama adalah pentingnya asupan nutrisi yang tepat dengan cara menerapkan pola gizi yang seimbang yang mana tadi sudah disampaikan juga bahwa nutrisi yang tepat dengan pola makan gizi yang seimbang ini bisa meningkatkan imunitas sehingga tubuh mampu mencegah masuknya virus COVID-19 sehingga kita tidak mudah terpapar dan tadi disampaikan juga bahwa 70% imunitas itu ditentukan oleh kesehatan saluran pencernaan dan disini untuk pola makan yang sehat yang pertama adalah yang harus dicukupi yaitu makronutrien sumber-sumber pangan karbohidrat lemak protein lalu juga mikronutrien yang didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral didukung juga dengan waktu makan yang teratur jadi istirahat yang teratur olahraga yang teratur dan juga pola makan yang teratur dan yang terakhir baru adalah suplemen jadi tidak tepat kalau kita banyak mengkonsumsi suplemen tapi tidak didukung dengan gaya hidup yang sehat pola makannya tidak teratur makan-makanan yang dikonsumsi juga tidak sehat maka itu sama saja bohong baik mungkin itu yang bisa saya catat dari apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Bara silakan bagi para peserta yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat dan selanjutnya tanpa berlama-lama saya akan lanjut ke pemaparan materi ketiga oleh Ibu Laksmi Putri Ayun Intias STPMSK dari program studi teknologi pangan Unuk Beliau akan menyampaikan materi tentang sistem keamanan pangan untuk menghasilkan produk pangan yang sehat di era pandemi COVID-19 jadi nanti akan disampaikan terkait bagaimana sistem keamanan pangan yang ada di Indonesia yang perlu kita ketahui bersama juga yang diterapkan di industri maupun UMKM dalam proses pengolahan pangan seperti itu baik saya persilahkan kepada Ibu Laksmi Putri Ayun Intias apakah sudah siap Ibu baik ya ya sudah jelas baik mohon gue Ibu dipersilahkan waktunya saya izin share screen baik yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nadatul Ulama Purwokerto Bapak Profesor Dr. Hadi Abdul Haji yang saya hormati Bapak Mekan dan juga Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan Ibu Koordinator Program Studi Teknologi Pangan Universitas Nadatul Ulama Purwokerto yang saya hormati juga Bapak Narasumber Bapak Her Andi dan juga Bapak Dr. Bara dan juga yang saya hormati peserta webinar pada sore hari ini selamat sore Bapak Ibu semua salam sejahtera buat kita semua perkenankan saya pada kesempatan ini membagikan sedikit tentang ilmu yang mungkin ini akan banyak yang lebih ahli daripada saya tetapi juga kesempatan ini akan saya pakai juga untuk bisa sharing tentang sistem keamanan pangan untuk menghasilkan produk pangan sehat di era pandemi COVID-19 baik baik nah ini kita lihat dulu data dari WHO WHO pernah menyebutkan setiap tahun makanan yang tidak aman itu bertanggung jawab pada ratusan kematian dan kalau kita lihat sendiri di region di daerah Asia Tenggara di sini banyak sekali orang yang sakit kemudian juga akhirnya meninggal karena foodborne disease jadi foodborne disease ini adalah penyakit yang disebarkan melalui makanannya dimana setiap tahunnya ada data di sini bahwa lebih dari 150 juta orang itu sakit karena penyakit foodborne disease ini bahkan lebih dari 175 ribu itu meninggal dan dari data itu termasuk di dalamnya adalah anak-anak dimana 50 ribunya mengalami kematian nah dari dari mana foodborne disease ini berasal jadi masalah penyakit yang disebabkan karena makanan ini bagian besar ini disebabkan karena diare nah diarenya sebabnya karena apa tiga penyebabnya yang utama yang dilaporkan adalah dari golongan virus ya norovirus kemudian yang kedua adalah montivoid salmonella yang ketiga adalah ekoli yang patogen nah jadi ini data yang di rilis oleh WHO yang kita bisa melihat cukup miris juga begitu banyak yang meninggal ataupun sakit karena penyakit yang disebabkan atau disebarkan makanan yang tidak sehat nah untuk itu kita perlu meninjal kembali bagaimana sih pangan yang aman itu secara definisi keamanan pangan ini adalah menurut peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tidak cemaran apa saja itu yaitu cemaran biologis cemaran kimia dan juga benda-benda lain mungkin benda-benda asing ya kalau yang tadi diare penyebabnya sebagian besar adalah karena cemaran biologis dengan cemaran kimia ini biasanya adalah seperti bahan-bahan tambahan pangan yang itu tidak food grade nah ini dapat mengganggu dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta yang tidak bertantangan dengan agama keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi jadi perlu kondisi dan juga perlu upaya untuk mencapai suatu pangan yang dikatakan aman nah kita membahas keamanan pangan tapi juga saat ini kita juga sedang menghadapi pandemi COVID-19 bukan hanya di Indonesia tetapi juga seluruh dunia dimana di Indonesia sendiri masih banyak masih tinggi penambahan kasusnya di tanggal 15 Oktober saja ada 4.411 kasus tambahan yang baru yang dilaporkan nah keadaan ini memang mau tidak mau akan mengubah banyak tatanan di masyarakat tapi juga mengubah banyak paradigma masyarakat tentang pangan yang aman dan juga sehat nah kalau bagaimana sih cara penularan COVID-19 ini kalau menurut badan POM di sini ya ada beberapa cara penularan penyakit ini yaitu tidak sengaja menghirup persikan ludah dari bersin atau batuk penderita dropletnya gitu ya kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan lebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena di perhatian droplet menderita atau kontak jarak dekat dengan penderita misalnya bersentuhan atau berjabat tangan nah ini diantaranya cara penularan yang umum yang terkait dengan COVID-19 nah apakah virus ini bisa menular lewat makanan pertanyaannya jadi menurut EFSA EFSA ini adalah otoritas food safety di Eropa dan juga WHO organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwa sampai sekarang tidak ada bukti virus corona ini dapat ditularkan melalui bahan makanan ataupun pengemasnya kalaupun suatu makanan itu menyebabkan penyakit biasanya kontaminasi penyakit ataupun patogen itu berasal dari peralatan yang kotor permukaannya yang masih kotor atau lingkungan yang tidak bersih begitu nah lalu apa dampak dari COVID-19 pada industri pangan kita nanti melihat satu demi satu yang pertama adanya COVID-19 ini membuat negara ataupun kota bahkan juga di seluruh dunia menerapkan social distancing nah social distancing ini efeknya adalah bekerja dari rumah WFH kemudian PSBB kemudian konsumsi makanan di luar rumah menjadi menurun karena cenderung takut untuk keluar rumah ataupun bisa melakukannya dari rumah nah ini membuat banyak sedikit atau banyak pekerjaan di hotel cafe ataupun restoran itu harus memikirkan ulang untuk memphk kehilangan pekerjaan itu dampak yang pertama lalu dampak yang kedua adalah ada data disini ya bahwa konsumsi beberapa pangan itu meningkat seperti halnya susu mungkin terkait juga dengan kesehatan karena susu dipandang sebagai bahan makanan yang bergisi tinggi supaya menjaga imunitas tubuh baik seperti yang disampaikan Pak Dr. Bara sebelumnya maka masyarakat berbondong-bondong membeli susu kemudian rempah-rempah ini juga permintanya meningkat lalu minyak goreng tepung biskuit makanan instan dan juga makanan bergisi lainnya ini juga banyak dicari permintaannya meningkat juga karena orang-orang lebih prefer untuk membuat makanan yang instan di rumah yang ketiga ini juga fakta ya bahwa penggunaan e-commerce itu meningkat kesat karena style pembelian masyarakat sekarang ke online bukan lagi pergi ke toko dan sebagainya tetapi bisa pesan dari smartphone-nya masing-masing yang keempat ada perubahan perilaku konsumsi yaitu makin banyak orang yang memasak di rumah kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga organik ini juga meningkat kesat lalu yang kelima adalah ini yang menjadi pusat perhatian bahwa masyarakat makin melihat keamanan pangkat itu sebagai suatu kebutuhan di era COVID-19 ini pada saat pandemi ini ini ada hasil survei dari McKinsey & Company belum lama ini ini lembaga survei dari luar negeri tetapi mereka men-survei masyarakat di Indonesia bahwa ternyata di sini ada peningkatan konsumsi atau peningkatan pembelian barang-barang kebutuhan sehari-hari selama COVID-19 ini apa yang terutama dibeli kebanyakan itu adalah barang-barang yang berhubungan dengan health care atau berhubungan dengan kesehatan mungkin itu vitamin atau supplement dan sebagainya atau juga hand sanitizer kemudian juga yang kedua yang paling meningkat itu adalah bahan-bahan yang masih segar ini meningkat karena tadi masyarakat juga makin banyak masak di rumah jadi beri bahan-bahan segar di pasar ataupun di supermarket kemudian masak di rumah ini ada pola konsumsi yang berubah nah kemudian ini ada hasil survei yang kedua juga bahwa kalau post-COVID jadi mungkin kalau nanti pandemi ini berakhir itu bagaimana pandangan mereka nah yang pertama ini pernyataan pertama mereka akan lebih peduli terhadap keamanan setelah pandemi ini berakhir begitu ya 40% nyatakan setuju kemudian mereka akan lebih banyak meluangkan waktu untuk mengerti keamanan dari produk dan juga barang-barang yang dibelinya ini benar-benar aman atau tidak gitu 41% setuju kemudian 38% sangat setuju kemudian yang keempat saya mempertimbangkan untuk membeli produk kebutuhan sehari-hari itu yang environmental friendly yang aman bagi lingkungan jadi makin melihat pentingnya keamanan bagi lingkungan juga gitu ya tidak menyebabkan limbah yang rusak lingkungan dan sebagainya nah kemudian ini juga yang menarik bahwa yang disurvey ini kemudian menyatakan bahwa saya akan lebih banyak saya akan lebih banyak membeli barang-barang dari luar negeri impor maksudnya disini tidak setuju 40% menyatakan di segeri tidak setuju berarti mereka jadi lebih aware terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri jadi disini kesimpulannya adalah 70% konsumen ini lebih makin memperhatikan tentang keamanan dari produk yang mereka beli bahkan 80% dari konsumen yang disurvey itu memikirkan dulu ini produk ini aman atau tidak untuk dibeli jadi ada perubahan ada perubahan cara berpikir kemudian cara memutuskan juga ketika membeli bagaimana perkembangan standar keamanan pangan saat pandemi ini di dunia tapi juga di Indonesia karena masyarakat ini sudah semakin sadar akan keamanan pangan jadi kalau dari FAO sendiri Food and Agriculture Organization dan juga Organisasi Kesehatan Dunia WHO ini sudah mengeluarkan guidance atau panduan pada saat COVID-19 ini COVID-19 and Food Safety COVID-19 dan keamanan pangan ini panduan untuk orang-orang yang bergerak bisnisnya di bidang pangan ini sudah dikeluarkan pada 7 April 2020 kemudian di tahun yang sama di bulan yang sama juga dikeluarkan panduan tentang kompeten authorities responsible for national food safety control system jadi ini tentang panduan bagi yang memegang otoritas di bidang pamanan pangan jadi panduannya sudah dikeluarkan oleh FAO dan WHO dan ini juga yang menjadi dasar Badan POM juga sudah membuat buku pedoman tentang produksi dan distribusi pangan olahan pada masa COVID-19 ini jadi pada masa pandemi ini pedomannya khusus tidak seperti pada masa biasa sebelum pandemi bahkan ini juga yang terbaru karena melihat perubahan pola masyarakat yang makin banyak membeli makanan itu juga secara daring ini ada peraturan dari Badan POM pada nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring nanti Bapak Ibu Saudara-saudara nanti bisa melihat dan juga bisa mendownloadnya sendiri pedoman-pedoman ini nah jadi keamanan pangan ini perlu dijamin karena ini dibutuhkan dalam jangka waktu yang tidak pendek jangka waktu yang lama maka perlu dijamin keberlangsungannya dan keberlanjutannya oleh karena itu kita memerlukan badan-badan otoritas yang akan menjamin keamanan pangan ini nah di Indonesia sendiri ada Badan POM seperti yang kita tahu Badan Pengalus Obat dan Makanan yang menetapkan standar-standar untuk produksi pangan kemudian yang melakukan evaluasi pre-market evaluasi sebelum bahan-makanan itu disebar ke masyarakat dan juga kontrol post-market jadi setelah disebar kemudian apa yang evaluasinya apa gitu kedua ada juga ternyata lembaga sertifikasi profesi tentang jaminan mutu dan keamanan pangan ini memberikan sertifikat bagi mereka yang bergerak di bidang pengolahan pangan bagi mereka yang bekerja di bidang pengolahan pangan ini tersertifikasi sampai seperti itu penjaminan mutu dari pangan itu sendiri dan keamanannya kemudian juga ada protokol manual prosedur tentang bagaimana cara produksi makanan yang baik ada GMP Good Manufacturing Practices kemudian juga ada HCCP Hazard Analytical and Critical Control Point kemudian ada ISO dan juga ada sistem jaminan halal dan ini semua nanti ketika mengikuti lembaga apa namanya sertifikasi ini mereka akan mendapatkan sertifikat gitu kemudian juga pemerintah sendiri melakukan mitigasi terhadap pandemi ini dengan mengatur ada peraturannya mengenai cara fisik social distancing kemudian juga harus thermal check begitu kemudian juga protokol new normal yang mungkin berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lain tapi secara umum pasti sama kemudian juga di tingkat UKM juga harus dijamin mutu dan juga keamanan pangan biasanya di sini tingkat UKM ketika mereka mau mendaftarkan produknya di industri rumah tangga atau PIRT begitu mereka juga akan di-check juga itu makanannya sebelum nanti dapat nomor PIRT makanan nyaman atau tidak layak untuk diedarkan atau tidak kemudian consumer empowerment ini lebih menjamin ke konsumen bahwa produk yang saya jual ini sebagai penjual atau sebagai produsen makanan baik itu UMKM ataupun produsen yang besar itu bagaimana meyakinkan konsumennya bahwa produk saya ini aman produk saya ini dibuat dengan bersih dibuat dengan higienis dibuat dengan sanitasi yang baik maka dari itu mungkin juga bisa secara volunteer secara sukarela itu melajukan sertifikat CPPOB cara produksi pangan olahan yang baik ini ke Badan POM juga itu beberapa penjaminan keamanan pangan di Indonesia kemudian dari mana pangan itu dijamin aman apakah pada saat di meja kita konsumsi baru kita pastikan ini tidak dakuman ini tidak barang-barang yang kotor dan sebagainya ternyata untuk memastikan makanan yang aman itu kita harus memperhatikan bahkan dari farm dari ladang jadi di sini bagaimana budidaya pertanian baik itu tanaman pangan peternakan dan perikanan ini melaksanakan manual prosedur yang untuk menghasilkan pertanian yang baik tanaman yang baik atau good agricultural practices kemudian setelah budidaya kemudian dipanen pasca panennya bagaimana ataupun kalau itu hewan bagaimana pemotongan hewannya apakah dengan sanitasi dan higienitas yang baik nah di sini juga ada manual prosedurnya untuk memastikan bahwa itu semua aman ada di good harvest and post harvest practices nama prosedurnya kemudian saat distribusi juga itu perlu dipertimbangkan juga bukan berarti hanya dari satu tempat ke tempat yang lain diantar dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi juga ada manualnya yaitu good distribution practices nah setelah itu sampai di pabrik pabrik pengolahan makanan gitu ya baik itu industri rumah tangga baik itu industri jasa boga UMKM industri menengah dan besar apakah mereka menerapkan tandat keamanan pangan ini sanitasi dan higienitas yang baik CPPOB GMP dan HCCP yang dibahas gitu ya lalu distribusi lagi baru sampai ke tahan konsumen baru sampai di meja kita gitu itulah penjaminan keamanan pangan jadi dari farm to table gitu dan masing-masing tahapan ini juga ada pihak-pihak yang terkait ya ada otoritas yang terkait dengan itu yang menjaga ataupun mengawasi bahan pangan itu aman dari hulu ke hilir kalau dari budidayanya kalau dari Lada yang berotoritas adalah MMP dan juga KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan kalau dari Pasca Panen masih sama kemudian distribusi disitu sudah mulai ada peran dari Kemen Perin dan juga Badan POM jadi Badan POM juga mengeluarkan cara distribusi pangan yang baik gitu ya manualnya seperti apa kemudian juga untuk yang pengolahan disitu juga Badan POM sangat ber apa namanya membang peranan yang besar disitu ya kemudian Kemenkes Kemen Perin Kemen Koperasi dan UKM Pemerintah Pusat Pemprov Pemkot atau Pemkap itu mereka yang memegang otoritas dalam level ini nah pada saat distribusi lagi ya sama yang berperan tadi Kementan Kemen Perin dan juga Badan POM jadi tidak tidak hanya makanan yang ada di depan mata kita yang kita pastikan aman tapi dari bulunya gitu nah ini yang dikeluarkan oleh Badan POM ya baru-baru ini jadi lima kunci keamanan pangan bagaimana menjaga supaya pangan yang kita produksi atau pangan yang kita olah baik itu di rumah atau dimanapun itu aman yang pertama kita harus menjaga kebersihan ya dengan cuci tangan pakai sabun pakai air gitu kemudian juga memisahkan pangan yang matang dan juga yang muntah kemudian juga bahkan juga peralatannya ketika mengolah makanan yang mentah dengan mengolah makanan yang matang itu harus dibedakan peralatannya kemudian masaklah dengan benar dengan suhu yang lepat kemudian juga dengan waktu yang sesuai untuk setiap bahan makanan yang keempat jaga pangan pada suhu aman ketika nanti sudah jadi pangan yang sudah diolah disimpannya juga pada tempat yang lepat gitu ya supaya aman kemudian yang kelima gunakan air dan bahan baku yang aman disini air juga memegang peranan penting karena banyak terlibat dalam proses pengolahan makanan dari pencucian bahan kita harus perhatikan air yang digunakan juga baik bahkan dari memasak menggunakan panci dan merebus dan sebagainya itu juga menggunakan air yang kita tahu bahwa itu air yang bersih dan juga bahan baku yang kita beli mungkin itu dari pasar atau dari manapun itu juga harus kita pastikan baik bahkan pada saat disimpan mungkin di kulkas untuk dimasak esokan harinya itu juga sebaiknya dicuci terlebih dahulu gitu ya nah itu lima kunci kemelanpangan ini setidaknya meyakinkan kita bahwa makanan yang kita konsumsi itu aman tadi ya bebas dari mikroba bebas dari cemaran fisik benda-benda yang kotor dan sebagainya gitu ya ataupun cemaran kimia ya izinkan saya menutup presentasi saya ini dengan slogan yang disampaikan ataupun didengungkan pada hari keamanan pangan dunia yang jatuh pada setiap tanggal 7 Juni untuk tahun ini slogannya adalah food safety everyone's business jadi keamanan pangan ini adalah urusan semua orang bukan cuman tadi otoritas-otoritas tadi yang memastikan pangan itu aman bahkan sampai ke konsumen bahkan sampai ke kita yang mengkonsumsi langsung begitu oke demikian pengaparan yang saya sampaikan semoga membuka wawasan menangkap menantangan kalau ada kekurangan saya mohon maaf saya kembalikan ke Bu Hikmah moderator selamat sore terima kasih terima kasih baik terima kasih untuk pemaparan materinya kepada Ibu Laksmi Putri ya sangat menarik sekali terkait sistem penjaminan keamanan pangan yang ada di Indonesia tadi sudah disebutkan semuanya sangat lengkap ya silahkan kepada peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa mengangkat tangan dan untuk yang belum mengisi daftar hadir sudah kami share beberapa kali ya jadi silahkan peserta bisa men-scroll dan mencarinya di kolom chat sudah ada beberapa link daftar hadir yang diberikan bagi peserta yang belum sempat mengisi link daftar hadir oke kita tiba pada sesi diskusi ya jadi dari tiga pemateri ini yang pertama adalah Bapak Herpandi tadi ya dari Perikanan Universitas Sriwijaya yang menyampaikan terkait keamanan pangan pada produk ikan lalu juga Bapak Dokter Bara Radian Syah yang menyampaikan terkait pangan sehat untuk peningkatan imun terhadap paparan COVID-19 dan terakhir adalah sistem keamanan pangan yang disampaikan oleh Ibu Laksmi Putri disini sudah ada satu peserta yang mengangkat tangan baik kita persilahkan dulu kepada Bapak Dokter Andes Agus Bahrudin MSI iya kepada Bapak Agus bisa masuk untuk memberikan pertanyaan bagaimana Bapak Agus Bapak Agus bagaimana Halo Bapak Agus Mas Alvin saya minta tolong ini bagaimana cara mempersilahkan Bapak Agus yang sudah mengangkat tangan untuk memberikan pertanyaan Mas Alvin oke oke baik sementara saya akan memberikan pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat sebelumnya nah ini sepertinya pertanyaannya tertuju pada dokter Bara ya terkait vaksin COVID-19 ya sudah stand by Pak dokter saya akan membacakan pertanyaan untuk dokter yang disampaikan di kolom chat Pak ya jadi disini ada pertanyaan terkait vaksin COVID-19 ya pertanyaannya yang pertama adalah apakah sudah ada atau belum vaksin COVID-19 yang spesifik terus yang kedua pertanyaannya yang pertama terkait vaksin Pak ya ini apakah sudah ada atau belum vaksin COVID-19 yang seperti itu dan yang kedua ini masih terkait vaksin juga apakah vaksin akan diberikan secara gratis dan sasaran vaksinnya ini kemana saja apakah mungkin ke anak-anak dulu atau ke lembaga-lembaga pemerintah gitu ya atau guru dan dosen dan sebagainya ini seperti apa persiapan terkait vaksin ini begitu Pak ya saya persilahkan mengu kepada Dr. Barra untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu ya terima kasih saya coba jawab untuk yang pertama jadi ini kok langsung larinya ke vaksin ya memang oke kita coba ya bismillah ya jadi gini yang tadi ya mungkin karena belum ada yang vaksin yang spesifik maksud saya itu gini vaksin itu harus dikeluarkan itu kan tidak sembarangan harus dikeluarkan itu begitu melalui uji klinis uji klinis pertama kedua ketiga kemudian ada alur juga yang lain kemudian ketika sudah pasti itu bisa disahkan dulu karena kita itu di bawah naungan WHO jadi kemudian WHO lah yang akan nanti mengeluarkan statement bahwa ya vaksin sudah bisa dikeluarkan kemudian nanti bisa dikeluarkan jadi maksud saya vaksin yang ada di Indonesia sudah memang statement yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Egemen dan Sinovac juga sudah memang sudah spesifik ya jadi vaksin itu sudah spesifik untuk itu ya ini ini berita yang terbaru ya saya hanya menyampaikan saja sudah spesifik sudah belum bisa masih belum bisa untuk dirilis di dekat ini tetapi kalau misalnya mau kita bercerita tentang ada berita berita kan banyak ya ada berita juga yang mengatakan bahwa ada mutasi dari ada mutasi dari COVID-19 itu sendiri yang ada di Indonesia kemudian bisa untuk mengatasi COVID-19 yang ada di Indonesia itu masih masih berita yang bisa kita katakan apa ya namanya itu sebagai yang yang konspirasi lah ya jadi teori-teori konspirasi yang seperti itu adalah kita bisa katakan tapi kalau secara statement dari pemerintah sendiri beliau dari Kemenkes kemudian dari Ekman itu sendiri sudah ada vaksinnya sudah ada vaksinnya dan akan dirilis terakhir yang terakhir itu waktu kemarin sudah di November akan rilis tapi katanya akan diundur karena belum ada ini ya belum ada pemberitahuan dari yang jelas maksudnya nanti kita harus menunjukkan dulu dari WHO itu seperti itu ya untuk terkesin sudah ada atau belum sudah ya kemudian apakah vaksin akan diberikan secara gratis sebenarnya ini bukan kapasitas saya untuk memberitahukan cuma yang pasti vaksin itu akan disubsidi oleh pemerintah ya kalau sedengar saya dari yang terakhir itu vaksin akan disubsidi oleh pemerintah secara besar berarti dapat diambil kesimpulan ya tapi ini belum pasti ya dapat yang kesimpulan bahwa vaksin bisa jadi diberikan secara gratis karena pemerintah sudah mengatakan seperti itu bisa jadi diberikan secara gratis siapa yang nantinya akan diberikan dulu juga masih simpang siur tapi untuk terakhir informasi yang akan di diberikan dulu kalau uji coba kan sudah ya sampai katanya yang kemarin itu ada siapa lagi yang banyak itu kalau yang akan diberikan pertama yang pasti terakhir ya informasi terakhir petugas kesehatan yang berada di rumah sakit kalau tidak salah yang terakhir seperti itu tapi untuk lebih jelasnya nanti kita bisa tunggu update resminya dari pemerintah ketika vaksin sudah keluar insyaallah siapa yang akan diberikan untuk pertama kali itu yang itulah yang bisa jadi atau kan untuk kita siapa yang akan diberikan vaksin oke terima kasih ya baik terima kasih kepada dokter bara atas pertanyaannya ya untuk tadi bapak dokter agus burhanudin apakah bisa gabung pak oh tidak ada ya ya jadi tadi bapak agus mengangkat tangan ya untuk bertanya tapi ini tidak ditemukan baik untuk pertanyaan selanjutnya ya mungkin ini bisa ditujukan kepada semua pembicara jadi kita ketahui bahwa selama ini memang secara ilmiah belum terlihat adanya bukti mengenai peran pangan dalam penyebaran COVID-19 namun banyak beredar informasi mengenai ketahanan virus SARS COVID-2 yang mana masih dalam satu ini ya satu satu jenis atau satu ini dengan COVID-19 dalam berbagai media baik itu logam plastik kertas dan yang lain-lain yang mana ini tentunya berhubungan dengan proses produksi pangan contohnya seperti di industri pangan nah pertanyaannya untuk Bapak Herpandi dan juga Dr. Bara dan Ibu Laksmi ini bagaimana perguruan tinggi dan tenaga kesehatan melihat hal ini supaya tetap bisa memberikan jaminan keamanan pangan terhadap masyarakat seperti itu mungkin bisa dijawab oleh ketiga pembicara saya persilakan kepada Bapak Herpandi terlebih dahulu Bapak Herpandi ya apa bisa ya bagaimana Bapak bisa ditangkap pertanyaannya yang baik sekali artinya bahwa kalau saya tidak salah tangkap peran dari pangan penyebaran ya penyebaran COVID malah ya kalau tidak saya rasa tangkap padahal pangan itu bukan untuk penyebaran COVID artinya pangan itu bisa mencegah tersebar COVID sebenarnya pangan sebagai suatu hal yang bisa meningkatkan imun kita lain berolahraga artinya bahwa kandungan gizi yang ada di dalam pangan apabila tercerna dengan baik tadi juga apabila kita tidak dalam pangan itu kan bisa sebagai peningkat imun bagi kita artinya bahwa kalau kita sehat virus itu agak sulit untuk menyerang kita tetapi kalau kita sakit kondisi sakit virus itu dengan mudah menyerang kita itu sepengkutama saya salah orang orang pangan ataupun yang berkesimpung di bidang pangan artinya bahwa bukan media penyebaran covidnya tetapi adalah bagaimana kita menjaga penyebaran covid itu tetapi kalau tadi dikatakan sebagai media apabila kita sudah kena covid kita maaf itu kita anekan di pangan kita artinya kalau kita sudah tahu kita terpapar covid artinya kita juga tidak boleh bagaimana kita bisa memperlakukan pangan kita artinya memperlakukan pangan kita bahan yang kita beli untuk pangan kita karena kita khawatir nanti akan ada kontaminasi virus daripada covid itu pada bahan makanan kita atau peralatan kita kembali kepada sanitasi yang harus kita perketat jangankan ke media ke kita saja ke pangan makanya jangan kalau saya pengalaman pribadi juga setiap benda atau bahan yang saya beli dari luar selama pandemi bahkan sebelum pandemi harus kita selalu kita cuci terlebih dahulu selalu kita berikan dulu dia pencucian yang sempurna dari adarnya baru kita simpan artinya walaupun secara ilmunya virus itu semua bertahan pada beberapa jam pada satu media maka dalam adarnya itu kita juga selalu waspada tidak hanya covid apapun pangan kita harus selalu kita cuci sebelum kita simpan ataupun sebelum kita gunakan jadi itu sebenarnya bagi saya panganlah yang akan membantu kita meningkatkan ilmu kita agar kita sulit terpapar ataupun bisa mencegah terpaparnya daripada virus itu itu mungkin yang bisa saya sampaikan makasih ibu terima kasih atas jawabannya bapak herpandi selanjutnya saya persilahkan kepada dokter bara untuk menjawab pertanyaan tadi apa perlu saya ulangi pak ya dokter bara bagaimana baik mungkin saya langsung oh sudah sudah ada baik bagaimana tanggapannya terhadap pertanyaan tadi mohon maaf diulangi sedikit yang mana iya jadi kita tahu bahwa memang belum ada kajian klinis ataupun bukti hasil penelitian yang buktikan bahwa adanya kontaminasi covid-19 terhadap produk pangan yang ditularkan melalui pangan maksudnya seperti itu nah namun ini kan tetap harus diantisipasi ya yang mana kita sebagai tenaga kesehatan dan juga institusi pendidikan ini menjamin keamanan pangan kepada masyarakat gitu ya dan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya bisa mencegah itu nah ini bagaimana tanggapannya dokter barah seperti itu oh ya terima kasih mungkin tadi sudah diinikan ya sudah dibahas secara lengkap juga sama yang apa namanya nersumber yang pertama saya akan nambahkan sedikit aja maksudnya begini pangan saya pikir sampai sekarang dari mulai COVID masuk di Indonesia mulai Maret ya Maret awal akhir Februari itu tidak ada statement atau apapun yang terkait penyebaran COVID yang disebabkan oleh pangan ya itu pun itu itu gak ada sama sekali dan baik apa namanya pangan yang berasal dari negeri-negeri negara-negara yang terperlu infeksi khususnya kita sebut saja Cina gitu tidak ada satupun statement dimana pangan yang dihasilkan bisa menularkan atau menyebarkan COVID-19 jadi justru yang namanya pangan itu memang saya setuju tadi oleh Bapak itu dapat meningkatkan sistem imun khususnya di protein itu ya seperti bahan pangan yang dari ikan seperti itu jadi saya pikir belum ada statement sampai sekarang dan itu pun ya saya yakin ilmuwan dan peneliti juga pasti sampai sekarang pun tetap memuas padai adanya penularan tersebut atau penularan lewat pangan tapi saya pikir tidak ada sampai sekarang tidak ada seperti itu tambahan sedikit Ibu moderator ya sudah ya Pak ya baik remonasi dokter atas tanggapannya ya jadi memang pangan ini perannya adalah lebih untuk apa namanya efeknya ketubuh gitu ya jadi makanan yang sehat ya tentunya akan meningkatkan imunitas kita terhadap penularan COVID-19 ini baik selanjutnya terakhir dari Bu Laksmi ya ibu iya monggo Bu Laksmi untuk tanggapannya dari pertanyaan tadi ya terima kasih atas pertanyaannya saya juga setuju dengan dua harap sumber sebelumnya ya bahwa kuasanya bahwa pangan itu memang sebagai media coronavirus ini dikeluarkan gitu tetapi memang harus dijaga juga supaya sakit-sakit makanan-makanan tertentu itu tidak menjadi sakit dan sebagai virus ini tidak bisa sakit COVID-19 ya yang perlu diutamakan tentu sanitasi ya dalam pengolahan pengan kemudian juga bagaimana pengolahannya juga soal tadi pernyataan bahwa virus ini mungkin bisa tidak mungkinnya dari satu tempat terpot yang dari pengetahuan nenda begitu terhadapnya makanan sendiri ya saya pikir itu harus dikemas dengan baik begitu nah ini peran yang penting juga ya bagi akademisi bagi juga mungkin radusen yang bergerak di bidang tangan juga bagaimana untuk memastikan produk tangannya ini memang dikemas dengan baik tidak terpapar udara bebas gitu ya kemudian juga ketika dipindah tangankan dari pembuat makanan kemudian ke konsumen itu juga melalui apa ya langkah-langkah yang aseptis juga bisa memakai sarung tangan bisa sebelum menyentuh makanan itu juga apa memakai sanitizer begitu mungkin itu langkah-langkah yang konkret yang mungkin bisa dilakukan itu tambahan dari saya Bu Hikmah terima kasih ya baik terima kasih kepada Ibu Laksmi terima kasih kepada tiga pembicara atas tangkapannya selanjutnya masih ada pertanyaannya pertanyaan lain di kolom chat saya akan bacakan satu persatu pertanyaan pertama dari saudari Yogi Saputri Assalamualaikum perkenalkan saya Yogi Saputri izin bertanya apakah keamanan pangan sayuran yang langsung dikonsumsi tanpa melalui pengolahan misalnya sayuran lalapan ini juga dalam pengawasan BPOM ini mungkin bisa dijawab oleh Ibu Laksmi terkait keamanan pangan pas kapanen mungkin ya Bu untuk produk sayuran lalu yang kedua ini pertanyaan untuk Bapak Herpandi dari Laili Putri izin bertanya Bapak Herpandi saya mulai makanan hasil laut yang sehat di masa pandemi itu yang seperti apa dan bagaimana kita mengetahui bahwa itu bagus untuk kandungan vitamin terutama untuk ibu yang sedang mengandung mungkin makanan yang seperti apa yang sehat dan baik dikonsumsi untuk ibu yang sedang mengandung gitu ya terutama makanan-makanan hasil laut seperti itu lalu selanjutnya ini dari Asfa Nurfa Izzah perkenalkan saya Asfa mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman izin bertanya salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam isu COVID-19 ini adalah bahan baku salah satu bahan baku adalah air ya maksudnya air digunakan banyak dalam proses pengolahan pangan ya dan mungkin sebagian juga terlibat dalam bahan baku berbagai informasi menyebutkan virus ini mampu bertahan 1x24 jam atau lebih di bahan pangan nah bagaimana cara penanganan air yang baik selama adanya isu COVID-19 ini baik saya persilahkan kepada tiga pembicara untuk menjawab mungkin kepada Bapak Herpandi terlebih dahulu yang terkait makanan hasil laut Pak terima kasih untuk ibu hamil terima kasih ibu pertanyaan yang menarik sekali bahwa makanan laut yang seperti apa yang terbaik adalah makanan laut yang segar nah itu yang terbaik nah bagaimana kita mengetahui apakah makanan laut ataupun produk perikanan itu masih segar sebenarnya dari dari kita ketahui kalau di pulau Jawa sebenarnya sangat banyak yang lebih baik yang segar yang itu secara fisik mungkin terlalu ini bahwa dia masih memiliki mata yang cerah masih bingsangnya masih terah kalau di pegang dia masih bisa kembali itu sebenarnya sebenarnya makanan laut apapun juga itu juga secara kandungan gizi tidak terlalu jauh berbeda ya kecuali walaupun kita mampunya kita makan tidak harus salmon misalnya tidak harus itu tetapi memang ada perbedaan perbedaan tetapi secara kandungan gizi tetapi itu tidak terlalu signifikan artinya bahwa yang penting porsi makanan itu cukup untuk kita apalagi kalau masa waktu mengandung ataupun dalam masa kehamilan bahwa asupan daripada nilai gizi itu sangat penting terutama tadi kenapa disarankan makanan laut adalah hanya mengandung esensial asam amino esensial baik pun asam lemah esensial sehingga itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan janin dan kesehatan bagi ibunya artinya bahwa kalau dikitakan mana yang baik saya menyarankan semua baik karena makanan dari hasil laut itu asalkan tadi belum mengalami kemunduran butuh ataupun belum menghasilkan atun dan tidak tercemar oleh ogam merah dan oleh ini artinya bahwa bagaimana kita menangani bagaimana kita mengolah itu akan menjadi lebih baik karena protein dari hati laut itu kecernaannya sangat tinggi untuk kita konsumsi jadi semua baik untuk daripada apalagi dalam masa mengandung ataupun menyesui itu mungkin yang bisa saya jawab mungkin tidak ada yang spesifik saya harus merekomendasikan apa tapi tergantung tadi kalau ibu misalnya memang banyak mengandung banyak ataupun ada sedikit kolesterol mungkin agak dikurangi yang servisnya misalnya seperti itu misalnya cuminya yang agak dikurangi tapi kalau ikan rata-rata semua terima kasih baik terima kasih atas jawabannya Bapak R. Pandi cukup jelas kepada peserta yang bertanya tadi nah selanjutnya untuk pertanyaan terkait sayuran yang dikonsumsi dalam kondisi segar atau mentah itu apakah ada penjaminan keamanan pangannya oleh Bepom dan juga terkait air yang digunakan dalam proses produksi bahan pangan ya apakah ada kemungkinan terpapar oleh virus COVID-19 di air itu dan bagaimana sistem keamanan pangan untuk mencegah hal tersebut terjadi pada industri pengolahan produk pangan atau bahan pangan monggu kepada Ibu Laksmi saya persilahkan untuk menjawab baik terima kasih untuk pertanyaannya saya mencoba menjawab yang sayur tadi ya bagaimana menjamin sayur itu bisa aman apakah badan pom itu berperan di sana jadi sebagian besar di Indonesia ini kalau bahan baku memang badan pom tidak ini ya tidak berperan cukup penting di sini karena badan pom itu mengurusi makanan yang olahan seperti itu ya kemudian juga yang yang berperan di sini karena ini pasca panen ya dan pasca panen itu masuknya di pertanian jadi kementerian petanian juga yang berperan di sini tapi juga petani petani dari sayuran itu sendiri sekarang juga sudah mulai banyak ya petani yang berusaha ataupun memusahakan supaya hasil pasca panen itu mereka dijamin supaya aman dibersihkan seperti itu dan sebagainya nah saya kira itu yang untuk menjawab pertanyaan dari yang tadi saudari yogi ya gitu kemudian yang yang kedua apa bagaimana yang akhir itu maaf saya lupa pertanyaannya apa ya jadi di sini disebutkan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam isu covid-19 ini adalah bahan baku nah air ini pada proses produksi pangan kan salah satunya ada juga air yang digunakan sebagai bahan baku dan ada informasi bahwa yang menyebutkan bahwa virus covid-19 ini mampu bertahan 1x24 jam di dalam bahan pangan nah ini bagaimana cara penanganan air yang baik selama adanya isu covid-19 ini khususnya mungkin di industri pangan yang menggunakan air sebagai bahan bakunya jadi kalau yang menyebutkan virus ini mampu bertahan 1x24 jam atau lebih di bahan pangan itu juga sepertinya masih simpangsyur belum ada penelitian yang betul-betul resmi yang menyatakan hal ini karena kalau iya pasti badan pom sudah mengungkannya begitu ya kemudian untuk yang air bagaimana supaya penanganan air ini bisa menjamin pangan yang kita olah itu aman berarti tentukan dulu sumber airnya dan pastikan sumber airnya itu ya bersih untuk pengolahan pangannya gitu jadi mungkin bisa mencari ataupun mengusahakan mencari sumber air yang memang bersih yang digunakan untuk konsumsi berbeda mungkin dengan air yang digunakan untuk mencuci ataupun mandi gitu ya karena dalam hal ini apa namanya levelnya berbeda karena ini untuk pangan dan akan dikonsumsi begitu ya bisa dimasak terlebih dahulu dengan suhu ya sampai mendidif begitu supaya mati gitu itu mungkin yang bisa dilakukan sih begitu Bu Hikmah baik terima kasih kepada Bu Laksmi atas pirobannya nah ini ada satu pertanyaan terakhir yang disampaikan kepada Dr. Bara sebelumnya saya mohon maaf mungkin tadi pertanyaannya pulang lengkap yang disampaikan oleh peserta ya untuk Dr. Bara apakah masih online dan masih menemak terakhir Bapak pertanyaan terkait vaksin jadi ini untuk vaksin COVID-19 ya pertanyaannya adalah ya jika belum ditemukan vaksin yang spesifik maka ada rencana vaksinasi buat masyarakat yang diberitahukan tahun depan ya oleh pemerintah seperti itu dan ini lebih ke tanggapan masyarakat ya apakah info ini sudah betul gitu ya ataukah baru wacana atau seperti apa karena disini mungkin masyarakat tidak ingin ya menjadi uji coba pemerintah yang tidak pasti karena ada resiko yang manakala hal ini menyebabkan masalahan di masyarakat jadi mereka sendiri yang akan menang baik bisa dipahami dokter Bara pertanyaannya ya baik mau dijawab Bapak sebenarnya seperti ini kalau terkait vaksin vaksin itu jadi gini vaksin yang yang belum spesifik maksud saya ini kan masih pada bahan pengujian uji klinis yang ketiga dan sudah hampir final ketika belum final berarti kan belum ada vaksin yang jelas belum ada statement ya sudah keluar vaksin kan belum hanya saja dalam proses ketika kita bilang dalam proses prosesnya kira-kira akan di akan berakhir dan akan di apa dibuat secara masal itu di akhir tahun dan awal awal tahun depan seperti itu jadi kalau permasalahan vaksin itu bisa kok kok vaksin yang itu nanti gimana untuk disebarkan padahal termasuk vaksin spesifik untuk ketika vaksin itu akan disebarkan akan disebarluaskan secara masal pasti sudah spesifik mas mbak pasti pemerintah sudah mengeluarkan vaksin yang spesifik untuk hal tersebut ketika tidak ada vaksin yang spesifik itu saya rasa semua ilmuwan semua dokter sepakat tidak akan mengeluarkan bahkan pemerintah pun tidak akan mengeluarkan vaksin tersebut ya jadi itu yang harus dititik berhasil bahwa vaksin itu ketika sudah dikeluarkan sudah di berarti sudah di uji secara kini sudah bagus sudah dapat ujin semua BPP juga terkait juga dalam vaksin semua bidang terkait dan insyaallah ketika itu sudah dikeluarkan berarti itu sudah pasti spesifik terhadap covid-19 dan sebelum itu keluarkan juga itu akan di statement itu akan dikeluarkan dari WHO jadi bukan Indonesia juga Sinovac dan Eichmann sudah jadi dikirim lagi ke WHO dan WHO yang akan menegaskan bahwa rakyat itu bisa di seberluaskan bisa diproduksi secara masalah berbedakan seperti itu jadi sampai saat ini ada tiga negara yang berlomba-lomba mudah-mudahan Indonesia salah satunya Indonesia dengan China terus kemudian ada Rusia dan satu lagi kalau enggak salah yang di Saudi Arabia ya kalau enggak salah ya dan menyusul juga Israel dan Eropa jadi seperti itu ya jadi jangan sampai ada ada pemikiran bahwa vaksin yang belum siap kita akan menjadi klinisi pertobakan saya rasa itu statement-statement yang tidak baik untuk akademisi seperti kita bahwa ketika vaksin sudah dipastikan keluar oleh pemerintah berarti itu sudah melalui uji klinis dan uji semuanya dan itu memang siap disperluaskan secara masalah terima kasih baik baik bisa diterima dengan baik Pak ya jadi intinya ketika sudah ada kebijakan dari pemerintah terkait vaksinasi ya yang direncanakan tahun depan ya belum pasti juga tahun depannya itu bulan apa tanggal berapa namun ketika sudah turun peraturan dari pemerintah untuk program vaksinasi COVID-19 ini maka bisa dipastikan bahwa vaksin tersebut sudah spesifik ya Pak ya gitu jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan sehingga kita bisa tentunya kita bisa tetap mendampingi dan mengikuti arahan pemerintah dengan baik ya sebagai warga negara yang baik tapi kita juga punya hak sebagai warga negara untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut baik terima kasih kepada ketiga narasumber kita hari ini pada webinar puteg seminar series yang ke-14 terkait keamanan pangan ya di era pandemi COVID-19 terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah berpartisipasi secara aktif mungkin dari webinar-webinar sebelumnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang terjadi selama proses webinar berlangsung saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh dan saya kembalikan kepada saudari MC terima kasih kepada ketiga narasumber moderator dan seluruh peserta webinar pada sore hari ini semoga materi yang telah disampaikan narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai informasi kepada seluruh peserta webinar bahwa e-sertifikat materi video bisa diunduh dari link yang akan disampaikan oleh panitia ke email masing-masing maksimal H plus 1 kami selaku panitia apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya akhir kata ilahi taufiq walidayah tuma salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa para peserta kita foto bareng dulu karena ini ada tiga ruang yang harus difoto mohon dibuka semua videonya jadi kita foto bareng oke eh itu tiga kali ya satu sebentar